Si pedang tumpul jilid 14. Bap 14 awan terbuka dan bulan terlihat. Pusat Kian Kun Kiam Pai berada di perusahaan perjalanan Suhai, Kian Kunit Kiam Xiaopek adalah cowisu pertama, Kiam Giok Beng orang yang mendirikan perkumpulan ini tapi dia ketua generasi kedua Kian Kun Kiam Pai, So Kian Xia paling lama berada di sana, berarti dia adalah murid generasi ketiga yang tertua, Kemudian Kie Pisha, Go An Hiong yang ketiga, Go An Jit Hang dan Pui Chiao Jin memilih Pui Tian Hoa, Leng Chiu Seng, Seng Chung, Owe Yang Ting menjadi murid Kiam Giok Beng, ditambah dua keponakan In Tiong Ho, In Tiong Ling dan In Tiong Ki dan putrinya In Tiong Cheng, semua murid berjumlah 10 orang Murid-murid Go An Jit Hang sebagian dibawa oleh pengurus Suhai untuk bekerja di tiga tempat, Chiu Seng, Buta Kuang bertanggung jawab di Kim Tu, Ki Seng, Lim Piao Leng bertugas di Hang Chiu, Pian Seng, Oh Yan Chau di Lok Yang, Tio Yan Tu dan putranya mengikuti Buta Kuang ke ibu kota, Karena dengan posisinya sebagai mantan pejabat dia mempunyai hubungan dengan orang-orang pemerintah, jadi mencari usaha lebih mudah sehingga usaha mereka terus berkembang Pergaulan Tio Yan Tu sangat luas untuk mencari peluang usaha lebih mudah, gara-gara disuhai didirikan Kian Kun Kiampai, maka perusahaan perjalanan ini menjadi sangat berwibawa, juga karena ada dua huasio, yaitu Liu Kong dan Liu Huan dua persilat tangguh dari golongan hitam, semenjak mereka menjadi tamu terhormat saat diadakan rapat akbar untuk mengumumkan berdirinya Kian Kun Kiampai, mereka merasa bangga, maka orang-orang yang bertemu selalu saling memberi tahu Posisi mereka berdua di golongan hitam sangat tinggi, semenjak orang-orang tahu mereka berhubungan erat dengan suhai, sedikit banyak memberi dukungan, maka bila pengurus suhai mempunyai tawaran kecil untuk jarak dekat, tidak perlu harus diantar oleh pengurus terkenal tapi tugas tetap bisa dibereskan dengan aman Usaha suhai dalam keadaan seperti itu semakin berkembang hanya dalam waktu beberapa bulan mereka berhasil mendapatkan hasil sangat banyak dan sukses Berarti barang yang dibawa suhai tidak pernah gagal, apalagi keuangan suhai sangat kuat, walaupun terjadi satu sampai dua kali kehilangan barang tapi suhai selalu menggantinya dengan penuh, kemudian baru menyuruh orang untuk mencari barang yang hilang Pengurus suhai banyak dari keluarga Goan, dan mereka berilmu tinggi dan sangat berani, apalagi melalui kedua huasyo itu mereka bisa mendapatkan kabar, mereka tidak perlu harus memberi kabar ke pusat, mereka bisa membereskannya sendiri Yang paling senggang adalah di pusat perusahaan suhai, ketua dan wakil ketua sibuk berlatih ilmu pedang, mereka sama sekali tidak menerima tawaran, di enam provinsi bagian selatan karena masalah dengan Biau Weng belum selesai dan mereka juga kekurangan orang Bila ada bisnis yang harus melewati provinsi di sana, mereka sering mengalihkannya kepada perusahaan perjalanan Kim Leng, yang dipegang dua bersaudara ma, karena suhai, mereka beberapa kali mendapat tawaran besar Saat rapat akbar dipatong, Biau Weng berjanji tidak akan mengganggu mereka Hubungan Pui Chiao Jin dan Wat Nio semakin akrab, mereka dicomblangi oleh Goan Hiong, hubungan mereka sudah berada di tahap persiapan menikah Pui Tian Hoa sangat menyukai ibu tirinya dan merasa puas dengan pilihan alihahnya Hal yang menyenangkan sangat banyak, tapi masalah yang kurang menyenangkan pun ada, ini adalah hubungan antara Goan Hiong dan Kie Pisya Setiap hari mereka bersama-sama berlatih ilmu pedang dan sering bergurau, tapi hubungan mereka tidak ada kemajuan karena Kie Pisya tidak menaruh hati kepada Goan Hiong Kie Tiang Lim tahu apa yang ada dalam hati Kie Pisya, Lim Hut Kiam selalu ada di hati Kie Pisya, hal ini tidak bisa diberitahukan kepada Goan Hiong Dia hanya mendukung Goan Hiong supaya bisa lebih dekat dengan Kie Pisya Waktu sudah memasuki musim gugur, musim gugur selalu membuat orang merasa sedih Ilmu pedang Tai Lok sudah berhasil dikuasai oleh Goan Hiong dengan lancar, boleh dikatakan kemampuannya setara dengan Kie Pisya Karena Soutian Sia juga punya bakat, dia sudah lebih maju Selain itu dia sering mewakili gurunya mengajar keponakan dan anak inti Yong Ho berlatih dasar ilmu silat, waktunya sudah habis setengahnya Hari ini kebetulan kedua Hua Shio datang, mereka berkumpul di rumah makan untuk makan, sekalian merencanakan pernikahan Ho Gwat Nyo dan Pui Chiao Jin Pui Chiao Jin adalah tipe orang yang sangat merindukan kampung halaman, dia ingin kembali ke kampung halamannya Disucuan dan menikah di sana, sekalian menyembayangi istrinya yang sudah meninggal, Ho Gwat Nyo adalah perempuan sangat pengertian, dia setuju dengan rencana Pui Chiao Jin Tapi teman-temannya tidak setuju karena mereka sangat sibuk dan mereka ingin berkumpul beramai-ramai di Kim Leng Mereka selalu menasehati mereka untuk membuat pesta pernikahan di Kim Leng Sesudah berunding dan disetujui oleh kedua calon mempalai, mereka mengambil waktu Tiong Chiu, 15-8 Saat bulan bulat, pasangan pun akan menempuh hidup baru, sekarang masih awal bulan 7, waktunya masih lama Mereka bisa memberitahu saudara-saudara dan teman-teman Pergaulan Pui Chiao Jin tidak luas maka temannya tidak begitu banyak Sebaliknya Ho Gwat Nyo mempunyai banyak teman, begitu dia menikah lagi, tentu saja harus memberitahu teman-temannya Besok kedua Ho Osho bersiap-siap berangkat untuk memberitahu teman-teman golongan hitam agar pada hari Tiong Chiu mengumpul di Kim Leng untuk menghadiri pesta pernikahan Untuk menambah keramaian, Kieti Yang Lim setuju menjadi wali dari kedua belah pihak Dia akan mengundang teman-temannya untuk berpesta Ini adalah pesta untuk golongan hitam dan putih Dan ini juga kesempatan untuk menjalin hubungan baik antara kedua golongan Generasi muda yang ikut berencana hanya Soutian Xia, Kiepi Xia, Pui Tian Hoa, dan Go An Hiong mereka duduk di satu meja, otomatis mereka hanya mendengar Di sebelah meja mereka ada beberapa pedagang kaya yang berkumpul Mereka memanggil perempuan-perempuan untuk menemani mereka minum arak Juga memanggil penyanyi wanita untuk bernyanyi, salah satu penyanyi wanita terkenal Adalah Hun Ki Hoa, kebetulan Hun Ki Hoa menyanyikan lagu Kang Lem Ho Suara Hun Ki Hoa sangat merdu, diiringi musik indah dia pun bernyanyi Semua orang mengatakan Kang Lem sangat baik Air Kang Lem berwarna biru seperti langit, diperau mendengar suara air hujan Tanda petik Soutian Xia dengan penuh perasaan berkata Empat bulan yang lalu disinilah pertama kali aku bertemu dengan Lim Hoot Kiam Karena lagu ini kami pun bentruk Nyanyian Hun Ki Hoa masih terdengar Pedagang-pedagang kaya itu sama sekali tidak mendengar isi lagunya Setelah selesai bernyanyi mereka bertepuk tangan dan memuji nyanyiannya sangat bagus Kiepi Xia sudah memanggil Hun Ki Hoa dan bertanya Nonah Hun, apakah ini perasaanku saja, di ujung kedua kalimat sepertinya berbeda dengan kalimat yang dulu? Hun Ki Hoa tertawa, berkata, betul, aku sudah mengubahnya Perubahannya jadi tidak menyambung dan tidak ada artinya kata Kiepi Xia Lagu aslinya adalah sebelum tua jangan kembali ke kampung halaman Sesudah kembali ke kampung halaman akan merasa sedih Kedua kalimat ini membuat Lim Hoot Kiam marah Maka terjadilah keributan itu kata Soutian Hoa Betul, hari itu Tuan Sout juga berada di sana Karena dua kalimat ini membuat seorang tuan muda marah Dia mengeluarkan pedang dan golok membuatku terkejut Semenjak itu bila aku menyanyikan lagu ini Di ujung lagunya aku selalu mengubah kalimat itu Jelas Hun Ki Hoa Kiepi Xia jadi marah, katanya Benar-benar kurang ajar Menyanyi adalah kebebasan masing-masing Mengapa harus dilarang? Nonah Hun, nyanyikanlah lagi menurut lagu aslinya Kie Tiang Lim berkata sambil tertawa Pis Xia, jangan bergurau lagi Kiepi Xia dengan keras menjawab Aku ingin mendengar lagu aslinya Lim Hoot Kiam tidak ada di sini Aku ingin mendengar yang asli Apakah dia berani melarangku? Nonah Hun, bernyanyilah Apa yang akan terjadi nanti itu akan menjadi tanggung jawabku Kiepi Xia adalah ketua Suhai Hun Ki Hoa adalah seorang penyanyi Dia tidak berani membantah Terpaksa Hun Ki Hoa menyanyi lagi Saat Hun Ki Hoa sedang menyanyikan bait Belum sampai tua jangan pulang kampung Tiba-tiba dia berhenti bernyanyi dan terus batuk Kemudian dia tidak bisa bernyanyi lagi Semua orang terkejut Kiepi Xia bertanya Apa yang terjadi? Nonah Hun Hun Ki Hoa membersihkan mulutnya dengan sapu tangan lalu Dengan ekspresi jijik Dia berkata Seekor lalat masuk ke mulutku dan menyelip ke leher Aku benar-benar minta maaf Tanda petik Kiepi Xia agak tenang dan berkata Tidak apa-apa Teruskanlah nyanyian ini Pemusik mulai memainkan alat musiknya lagi Kata Kiepi Xia Tidak perlu dari awal Nyanyikanlah dua kalimat terakhir Aku senang mendengarnya Baru saja mulut Hun Ki Hoa membuka Tiba-tiba dia menutup mulutnya dengan sapu tangan lagi Lalu dia Memuntahkan lagi seekor lalat Hal ini membuatnya terkejut Dengan suara gemetar dia berkata Nona, aku benar-benar tidak berani bernyanyi lagi Lalat kedua masuk ke mulutku Benar-benar aneh Aku yakin tuan muda itu datang lagi Tiam Giok Beng merasa hal yang terjadi tadi tidak mungkin begitu kebetulan Kiepi Xia menjawab Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa Chuan muda itu sudah mati Kie Tiang Lim terpaku Lalu berkata Pisya, dari mana kau tahu kalau Lim Hut Kiam sudah mati Begitu lama dia tidak muncul Pasti dia sudah mati Kata Kiepi Xia sambil tertawa dingin Tapi Hun Ki Hoa tidak ingin bernyanyi lagi Dia ketakutan hingga tubuhnya gemetar Kiepi Xia tahu pasti ada yang mengacaukan Mungkin ini perbuatan Lim Hut Kiam Tapi di sekeliling sana tidak ada sosok orang itu Maka Kiepi Xia tambah marah dan berkata Kalau kau tidak mau menyanyi Aku yang menyanyi Musik mainkan lagunya dari kalimat terakhir Aku ingin tahu Apakah akan ada lalat lagi? Yang lain segera siap siaga Pemusik dengan tubuh gemetar mulai memainkan alat musiknya Kiepi Xia mengikuti alunan musik bernyanyi Sebelum tua jangan pulang ke kampung Dia bernyanyi dua kali tapi tidak terjadi apa-apa Dengan senang Kiepi Xia berkata Ternyata lalat pun takut mati Dia memilih orang lemah supaya lebih mudah dihina Suaranya sangat besar Sengaja berkata kepada orang yang sedang bersembunyi Tapi tetap tidak terjadi apa-apa Semua merasa aneh Tapi Ho Gwat Nioh tertawa Tadi pasti kebetulan Hingga kita semua jadi tegang Sudahlah Lebih baik kita minum arak saja Melihat tidak terjadi apa-apa Terpaksa Kiepi Xia duduk kembali Go An Hiong mengeluarkan uang Untuk diberikan kepada Nona Hun dan pemain musik Baru saja akan duduk untuk minum Tidak lama kemudian datang seorang pelayan perempuan Berbaju hijau membawa sebaki uang perak Dia berkata Uang ini adalah uang tip pemberi Nona kami Untuk Nona yang tadi menyanyi Uang itu berjumlah sekitar 100 tel perak Pelayan itu meletakkan uang Dan segera akan berlalu dari sana Kiepi Xia mendekatinya dan berteriak Orang kurang ajar Jangan pergi Dia adalah ketua perusahaan perjalanan Suhai yang terkenal Tapi ada orang yang menganggap dia adalah penyanyi wanita Tentu saja hal ini membuatnya marah Dia menarik pelayan itu Pelayan itu memberontak dan berteriak Apa maumu? Siapa yang menyuruhmu mengantarkan uang ini Nona kami? Nonamu berada di mana? Di loteng di tempat VIP Dengan marah Kiepi Xia menarik pelayan itu Sebelah tangannya memegang pedang Ayo, bawa aku ke tempat nonamu Kalau tidak, aku akan membunuhmu Kiepi Xia lari dengan cepat ke atas loteng Goan Hiong dengan cepat mengikutinya dari belakang Mereka sampai di tempat VIP yang tertutup oleh Tirai Kain Tirai disibakan dengan pedang Kiepi Xia berteriak Limhut Kiam, kalau berani, keluarlah Jangan bersembunyi di dalam Tapi dia segera bengong Karena di sana hanya ada seorang perempuan berwajah bulat Matanya seperti bintang Dia sangat cantik Di sisinya berdiri seorang pelayan berbaju hijau Mana Limhut Kiam? Perempuan itu melihat Kiepi Xia dan berkata Kau mencari siapa? Pelayan yang ditarik Kiepi Xia menjawab Nona, dia adalah orang yang menyanyikan lagu itu Perempuan itu tertawa Ternyata kau datang untuk berterima kasih Hanya sedikit tip tidak perlu sungkan Kiepi Xia melihat di atas meja hanya ada satu mangkuk dan sepasang sumpit Berarti perempuan itu datang sendiri Kiepi Xia masih mengira dia salah masuk Begitu mendengar kata-kata perempuan itu dia marah lagi Apakah kau yang menyuruh pelayan mengantarkan uang itu? Betul, apakah masih kurang? Tidak apa-apa Aku suka suaramu Bernyanyilah sekali lagi Aku akan memberimu tip lagi Kurang ajar Kau anggap aku ini siapa? Penyanyi perempuan yang sering bernyanyi di rumah makan ini Memangnya kau siapa? Kiepi Xia hampir pingsan Go An Heng menghampiri mereka dan berkata Nona, kau salah paham Dia adalah ketua perusahaan perjalanan Suhai Dia bukan penyanyi yang bernyanyi di sini Ternyata begitu Tapi aku juga tidak salah Seorang perempuan bernyanyi di depan banyak orang di rumah makan Siapa yang akan tahu dirinya? Xiao Cheng Ambil kembali uang itu Pelayan itu memberontak meloloskan diri dari cengkraman Kiepi Xia Perempuan itu berkata lagi Jangan ambil semua Sisakan 10 tel perak untuk dia Kiepi Xia kembali marah dan berteriak Kau bilang apa? Dengan santai perempuan itu menjawab Lagu itu keluar dari mulut seorang penyanyi rumah makan Harganya bisa mencapai ratusan tel perak Kalau keluar dari mulut ketua perusahaan perjalanan Harga 10 tel perak terlalu banyak Aku tidak mempunyai uang kecil Terpaksa aku memberi lebih banyak Masa kau masih merasa itu tidak cukup? Karena marah tubuh Kiepi Xia jadi gemetar Kalau bukan karena perempuan itu terlihat seperti sangat lemah Kiepi Xia akan menyerangnya dengan pedang Perempuan itu berkata lagi Kau harus berpikir Seorang perempuan bekerja di perusahaan perjalanan Kau seharusnya merasa malu Kau masih tidak tahu diri di rumah makan dan di depan banyak orang Kau menyanyi Apakah pantas mendapatkan 10 cil perak? Kalau tidak salah Perusahaan perjalananmu sangat sepi? Maka kau harus bernyanyi di rumah makan ini Go An Hyong tahu perempuan itu sedang mencari gara-gara Tapi dia tetap dengan sabar bertanya Siapa nama dan Shinona? Ada petunjuk apa yang bisa Anda berikan? Kau pasti teman Limhut Kiebentak Kiepi Xia Perempuan itu tidak meladani dia Dia berkata kepada Go An Hyong, aku lihat kau sangat berpendidikan Tapi mengapa kau tidak mengerti aturan? Di sini semua adalah perempuan Kau adalah seorang laki-laki Mengapa kau ikut masuk kemari? Masih sempat-sempatnya menanyakan si dan namaku Apakah di rumahmu kau tidak pernah diajari oleh orang tuamu? Go An Hyong terpaku dan tidak bisa menjawab Kie Tiang Lim dan lain-lain ikut naik Go An Jithang dengan marah berkata Ini adalah puteraku Nona memarahi dia dan mengatakan di rumah dia tidak diajari oleh orang tuanya Berarti Nona juga marah kepadaku yang tidak bisa mendidik anak Perempuan itu tersenyum Katanya, pepatah berkata Bisa melahirkan putera Tapi tidak bisa mendidik ini adalah salah Ayahnya, mengajar tidak dengan ketat Itu karena gurunya malas Kalau kau tidak mencarikan dia guru Kau yang salah Kalau dia punya guru Gurunya harus dihajar Pokoknya putramu ini harus diajar dengan benar Tiam Giok Beng tersenyum Kata-kata Nona benar sekali Aku adalah gurunya Dia kurang sopan Berarti aku yang salah Bagaimana kalau Nona yang mengajarinya? Pergi Pergi Semua pergi Kalian yang tua yang muda Perempuan dan laki-laki Tidak ada yang baik Hari masih terang Sudah membawa pedang dan golok Lalu masuk Ruangan orang lain Apakah kalian mau merampok Kutanya perempuan itu dengan marah? Hogwat Neo melihat kesengajaan gadis itu Dia tertawa dingin Tiba-tiba tangannya sudah terulur Dan mencengkeram pergelangan tangan gadis itu Dia berkata Kau benar Sekali memberi tip langsung 100 cil perak Berarti kau adalah orang kaya Aku jadi ingin merampokmu Pergelangan gadis itu tercengkram Tapi dia membalik tangannya dan mendorong Pergilah Rubah Bau Jangan mencakar-cakar orang Nanti tubuhku ikut bau Hogwat Neo tahu Dia akan memberontak Maka dia mencengkeram lebih kuat Tapi ternyata perempuan itu Dengan mudah meloloskan tangannya Dan mendorong Tenaganya terasa sangat kuat Hogwat Neo sampai terlempar Untung di belakang adab Pui Chiao Jin Maka dia tidak sampai menambrak dinding Gadis itu berteriak Xiao Cheng Xiao Pe Usir mereka Dua pelayan menyahut Dalam waktu bersamaan mereka Menarik tirai dan mereka keluar Semua yang ada sana Termasuk Xiao Giok Beng terkejut Dan keluar tirai Xiao Giok Beng dan lain-lain Memang punya ilmu silat yang kuat Tapi karena mereka tidak ada persiapan Dan mereka sedang berkumpul Maka mereka semua terusir keluar Hal ini membuat semua orang jadi bengong Mereka terdiri dari beberapa pendekar terkenal Tapi mereka terusir oleh dua pelayan kecil berusia sekitar 13-14 tahun Mereka memang tidak ada persiapan Tapi hal ini benar-benar membuat mereka malu Karena itu mereka tidak ingin masuk Lagi dan mereka hanya bisa terpaku Mereka tidak tahu harus berbuat apa Kiepi Sia sangat marah Tiba-tiba dia menyerang gadis itu dengan pedangnya Jurus yang dia keluarkan adalah Tai Lok Yam Hoat Jurus yang ganas menyerang tirai yang dipasang oleh dua pelayan kecil itu Terdengar suara yang terus berbunyi Ternyata tirai disobek dengan pedang Hanya saja tidak ada yang terluka Perempuan itu menjadi marah Ternyata dengan ilmu pedang ini kau menghina orang Baiklah, kalau kau mau melemparkan pedangmu ke bawah Aku akan memaafkanmu Juga tidak akan memperpanjang masalah denganmu Kiepi Sia berteriak dengan marah Kurang ajar Kalau berani, cabutlah pedangmu dan bertarung denganku Jangan hanya bicara saja Kalau bukan karena kau bertangan kosong Sudah sejak tadi aku membacokmu Kau benar-benar kurang ajar Wajah perempuan itu berubah Kau adalah ketua perusahaan Tapi kau seperti seorang perampok Aku harus memberimu pelajaran Silakan, bawa pedangmu kemari Kiepi Sia melihat di bawah pinggang perempuan ini terselip pedang Maka dia berteriak untuk mengajak bertarung dengan perempuan itu Dan membalas penghinaan tadi Perempuan itu tertawa dingin Dia juga berdiri Dengan ilmumu yang pas-pasan itu Tidak pantas membuatku menggunakan pedang Dan aku tidak suka ada orang di depanku menggunakan pedang atau golok Lemparkan pedangmu ke bawah Jangan membuat aku marah Kalau kau tidak mencabut pedang Aku akan menyerangmu walaupun tanganmu tidak ada pedang Bentak Kiepi Sia Perempuan itu tersenyum Berkata, kau benar-benar tidak tahu malu Begitu membuka mulut ingin membunuh orang Kau benar-benar seperti perampok betina Lempar pedangmu Lalu pulanglah Jangan merusak acaraku yang sedang menikmati arak dan sayur Baru makan beberapa suap Karena tertarik dengan suaramu Aku memberimu tip 100 cil perak Tidak disangka malah merepotkan Benar-benar susah jadi orang baik Kemudian dia mencapit sepotong daging ikan dengan sumpitnya dan pelan-pelan memasukkan ke dalam mulutnya Melihat dia begitu tenang dan tidak menganggap keberadaannya Kiepi Sia benar-benar marah Dia menyerang dengan pedang Maksudnya bukan ingin melukai dia Tapi hanya ingin membuat sumpitnya jatuh dan mau bertarung dengannya Tapi jari perempuan itu sedikit diangkat ke atas Daging ikan yang dicapit terbang keluar Daging ikannya melayang dan mengenai hidung Kiepi Sia Karena Kiepi Sia tidak siap dan sakit Air mata pun memenuhi matanya Dalam keadaan tidak begitu jelas Dia melihat sumpit perempuan itu turun dan memukul di balik tangannya Segera tangannya terasa sakit membuat pedang yang dipegangnya terjatuh ke atas meja Sewaktu dia membuka mulut untuk memaki Gerakan perempuan itu lebih cepat lagi Dia sudah mencapit sepotong daging bebek Dan menyumbat mulut Kiepi Sia Membuat dia tidak bisa bicara Kemudian dia merasa ketiaknya mati asa Ternyata sumpit perempuan itu sudah menotok nadinya Dia berkata kepada dua pelayannya Makan nasi pun tidak tenang Mari kita pergi dari sini Dua pelayan itu segera mengambil bungkusan yang dibungkus dengan kain Mereka masing-masing menggendong bungkusan itu dan keluar dari ruangan VIP Sewaktu Kiepi Sia bertarung Semua orang yang ada di depan pintu melihat dengan jelas melihat mereka keluar Go An Hiong ingin menghadang mereka Tapi perempuan itu berkata Apakah kalian belum cukup merasa malu dan ingin dipermalukan lagi? Ciam Giok Beng membentak kepada Go An Hiong Hiong Hiantit Kau tidak boleh menyerang Kemudian dia berkata kepada perempuan itu Ilmu silat Nona sangat hebat Aku mengaku kalah dari Nona Aku harap Nona bisa meninggalkan nama Kelak kalau kita bertemu dan aku bisa meminta petunjuk Perempuan itu tertawa senang Katanya, cuaca begini bagus Kim Leng begitu banyak tempat melancong Kalian bukannya menikmati keadaan malah mengajak bertarung di sini Tapi Ciam Giok Beng bersikeras berkata Aku sudah tua, kaki dan punggungku sudah kaku Dan aku tidak tertarik untuk melancong Bila Nona sudah cukup bermain Apakah bisa memberi petunjuk kepada kami? Aku benar-benar sial, sesudah bertemu dengan kalian ingin bermain pun tidak bisa Begini saja, nanti jam 5 subuh kita bertemu di Danau Chow Anbu Melihat dia setuju untuk bertemu Ciam Giok Beng dengan serius berkata Apakah Nona pasti akan datang? Tentu saja, aku tidak takut malu Mengapa harus sampai tidak datang? Malam ini orang yang datang jangan terlalu banyak Bawa saja beberapa yang berilmu tinggi Kalau yang seperti perempuan tadi ilmu pedang belum lulus sudah ingin mencari nama Benar-benar memalukan Xiao Cheng, Xiao Peg, mari kita pergi dari sini Mereka dengan tenang meninggalkan tempat itu dan turun dari loteng Tidak seorang pun yang berani menghadang mereka Begitu sampai di bawah, pelayan yang bernama Xiao Cheng mengangkat baki tempat menyimpan uang dan bertanya Nona, mereka tidak menginginkan sepiring uang perak, apakah akan kita simpan lagi? Perempuan itu mengambil uang 10 tel perak itu dan tertawa, katanya Barang yang sudah kuberikan kepada orang lain, tidak akan kuambil kembali Berikan 90 tel perak kepada kasir untuk mengganti kerugian tira yang rusak Makanan juga minuman kita, 10 tel perak lagi sudah kujanjikan untuk diberikan kepada perempuan yang bernyanyi Lebih baik buat kenang-kenangan baginya Dia hanya melempar uang perak ke atas dan uang perak itu sudah mendarat di ruang VIP Kiepisya yang masih ditotok masih bengong berdiri di sana Uang perak mengenai pundak Kiepisya membuat nadinya yang ditotok jadi terbuka Saat dia baru akan bergerak, uang perak itu terjatuh dari pundaknya dan terjatuh tepat di atas tangannya Perempuan itu tidak melihat ke atas, langsung tertawa dan berkata Dia benar-benar menerima uang ini, uang yang berkilauan Siapa yang tidak suka, simpanlah uang ini untuk membeli pita atau jepit rambut Aku nasihati lebih baik kau lepaskan niat untuk membuka perusahaan perjalanan dan berganti profesi menjadi penyanyi Dengan begitu kau pasti akan mendapatkan uang lebih banyak lagi Mereka pergi begitu saja, semua orang dengan cepat masuk ke ruang VIP Kie Tiang Lin dengan penuh perhatian bertanya Kie Pisya, apakah kau terluka? Wajah Kie Pisya benar-benar menyedihkan, matanya berkaca-kaca Tapi dia berusaha menahan tangisannya supaya air matanya tidak bergulir jatuh Dengan suara gemetar dia menjawab Aku sangat baik dan tidak terluka Dia menyimpan uang perak itu ke dalam balik dadanya Go An Hiong terkejut dan bertanya Ji Su Chi, apakah betul kau menginginkan uang itu? Betul, uang ini pantas ku dapatkan Mengapa tidak ku ambil saja? Aku ingin membeli golok kecil dengan uang ini dan menancapkannya ke dalam jantungku Tiam Giok Beng marah dan berkata Sebetulnya hari ini kau yang salah Orang lain sedang menyanyi Kau terlalu banyak urusan dan membuat dirimu sendiri terhina Kie Psiya terdiam Go An Hiong melihat sikap Kie Psiya tidak seperti biasanya Dengan cepat dia berkata Ji Su Chi, kau jangan begitu Kegagalan kecil jangan dimasukkan ke dalam hati Uang perak yang kau simpan itu Kelak bila bertemu dengannya lagi Lemparkan saja ke mukanya Itu belum cukup Bukankah dia menyuruhmu membeli pita atau jepit rambut? Nanti dengan uang ini kita beli sekeranjang bunga Bunga itu kau tancapkan di atas kepalanya Apakah kita bisa menancapkan bunga pada kepalanya Tanya Kie Psiya? Ho Guat Nioh tertawa dingin Dia menotok nadimu baru memberimu uang pelak Kau bisa menotok dia kemudian menancapkan bunga ke atas kepalanya Bibi Guat, apakah Anda mau membantuku? Tidak masalah Kami akan membantumu Tidak boleh bentak Ciam Giyok Bing Suhu, apakah Anda mau Ji Suci dihina oleh orang lain? Tanya Go An Hyong Memang perempuan itu keterlaluan Tapi Psiya sendiri yang mencari gara-gara Dia adalah seorang ketua perusahaan perjalanan Apa maksudnya bernyanyi di depan umum? Tanya Ciam Giyok Bing Aku ingin membuat Lim Hud Kiam marah Jawab Kie Psiya Apa salah Lim Hud Kiam kepadamu Sehingga kau begitu membencinya? Di depan Lim Hud Kiam Kau boleh mengajaknya bertarung Tapi Lim Hud Kiam tidak ada di sini Kau sudah membuat malu perguruanmu sendiri Kie Psiya terus menangis Pui Chiao Jin berkata Ciam to aku Masalah hari ini jangan salahkan semuanya kepada Psiya Kita semua harus instropeksi diri Kau juga berada di sini tadi Mengapa tidak melarang Psiya? Apakah ini terlalu mengada-ada? Ciam Giyok Bing menarik nafas Hari ini yang mendapat penghinaan bukan hanya Psiya Kita diusir oleh kedua gadis kecil itu Penghinaan kepada kita lebih besar Ho Gwat Nio berkata Itu tidak memalukan Kita hanya tidak ada persiapan Siausia dengan pedang menyobek dirai dan menghancurkan ku senjendela Membuktikan kalau kedua gadis itu bukan orang berilmu sila tinggi Nona itu pun tidak seberapa Karena Ji Suci terlalu terburu-buru Maka terkena tipuannya Kalau ilmu Tai Loh Kiam Hoat benar-benar dikeluarkan Belum tentu dia bisa menahannya Apakah betul pendapatku ini? Tanya Go An Hyong Ciam Giyok Bing tetap marah Sembarangan, aku mengajarkan kalian Tai Loh Kiam Hoat Tapi tidak ingin sembarangan diperagakan di depan musuh Pedang orang lain belum dikeluarkan dari sarungnya Tapi kau sudah terpikir ingin mengalahkan dengan Tai Loh Kiam Hoat? Go An Hyong terdiam Ho Gwat Nio dengan cepat berkata Ciam Tai Hiap Siausia belum mengeluarkan Tai Loh Kiam Hoat Berarti dia selalu ingat nasihatmu Dia dihina Penghinaan ini adalah penghinaan kepada Kian Kun Kiam Pai Kau jangan melarangnya membalas penghinaan ini Aku tidak melarangnya membersihkan nama Kian Kun Kiam Pai baru dibangun Tapi penghinaan tadi menyangkut Tiga generasi Masa aku akan membiarkannya Begitu saja Tanya Ciam Giyok Beng Supek Aku sudah mengerti Anda ingin aku membalasnya sendiri Jangan meminta bantuan kepada orang lain Tapi ilmu silatku lebih rendah dari orang lain Tanda petik Kalau kau bicara seperti itu Kau tidak pantas menjadi murid Kian Kun Kiam Pai Kata Ciam Giyok Beng marah Terima kasih Supek sudah memberi petunjuk Aku sudah mengerti Penghinaan ini tidak perlu dibantu orang lain Juga jangan dilakukan dengan Carrie yang kotor Tapi harus mencuci bersih nama perguruan Kata Kiep Pishya Ciam Giyok Beng baru tertawa dan berkata Akhirnya kau mengerti juga maksudku Kalau sekali lagi kau punya pikiran tidak benar Aku akan mengusirmu keluar dari perguruan Kian Kun Kiam Pai boleh menerima penghinaan Tapi apa yang kau lakukan tidak boleh membuat orang marah Atau membuat malu nama perguruan Mari kita pulang Tidak perlu makan dan minum di sini lagi Kita siap-siap dulu Malam ini kita akan pergi ke Coan Bu Ou Danau Coan Bu Kata Kieti Yang Lim Ciam Giyok Beng berkata Sute, mengapa sekarang kau jadi begitu banyak khawatir Ini bukan pertarungan besar Hanya bertarungan untuk mencari tahu Kalau bisa menang kita akan senang Kalau kalah juga tidak perlu malu Di atas orang ada orang lagi Di luar langit masih ada langit lagi Kita bukan yang terbaik di dunia ini Untuk apa kau begitu serius? Mari kita teruskan makan dan minumnya Dia lalu turun dari loteng Go An Jit Hang dengan tertawa ikut turun dan berkata Ciam To Aku benar-benar seorang ketua hebat Kebesaran hatinya sangat luas Aku kagum kepadamu Kieti Yang Lim juga turun sambil merasa malu Semua orang ikut turun dan duduk kembali Walaupun semua kembali tertawa atau bergurau Tapi tetap terasa kehilangan rasa senang tadi Ho Guat Neo berkata Kita lupa menanyakan si dan nama gadis itu Ilmu silatnya memang tinggi Dia satu komplotan dengan Limhut Kiam Paling sedikit ada hubungannya Kalau tidak saat aku menyanyikan dua kalimat itu Apa hubungan dengannya tanya Kiep Isha? Betul, sewaktu nonahun bernyanyi Dua ekor lalat masuk ke mulutnya itu adalah pekerjaannya Apalagi caranya sangat mirip dengan Limhut Kiam Kata Go An Jit Hang Dari awal aku sudah melihat bagaimana Kere dia menotok Kiep Isha Kere Limhut Kiam menotok Koli Hiap sama dengan caranya menotok Pisha Kalau begitu malam ini kita harus bertanya dengan jelas kata Kieti Yang Lim Sepertinya tidak ada guna Nama dan sinya pun dia tidak memberitahu Kulihat sifatnya mirip Limhut Kiam Aku juga tidak mengerti mereka dari perguruan mana Umur masih muda, tapi mempunyai ilmu begitu tinggi Sepertinya mereka selalu mencari gara-gara dengan kita Aku sangat mengharapkan mereka jujur menjawab pertanyaanku Supaya aku lebih tenang dan saat berhadapan dengan mereka Aku bisa lebih mengatur siasat kata Kiam Giok Beng Su Heng, apa yang inginkah selidik tanya Kieti Yang Lim? Tetap seperti kata-kataku dulu Apakah mereka ada? Hubungannya dengan Ji Su T kata Kiam Giok Beng Sambil mengeluh dan menarik nafas Su Heng, kau sudah melaksanakan kewajiban kepada Ji Su Heng Dulu yang memaksa Ji Su Heng melepaskan cita-citanya adalah guru Kau pun pernah membantu bicara kepada guru Kalau dia tahu, dia tidak pantas mencari masalah dengan Su Heng kata Kieti Yang Lim Tapi Kiam Giok Beng tetap menarik nafas Saat guru meninggal, dia pernah pulang, berarti dia bukan orang yang tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar Juga bukan orang yang tidak punya perasaan Tapi saat dia minta diajari Tai Loh Kiam Hoat Guru menolaknya, hal ini membuat seumur hidupku tidak tenang Itu adalah perintah guru, tidak bisa menyalahkan Su Heng, kata Kieti Yang Lim Memang ini adalah perintah guru, tapi aku juga harus bertanggung jawab Karena aku berhak mengubah keputusan Jujur saja, waktu itu aku tidak percaya kepadanya Aku takut setelah diatau rumus Tai Loh Kiam Hoat Aku akan sulit mengendalikannya Bakatnya lebih tinggi dari aku Tapi sifatnya terlalu fanatik Aku takut tidak akan membawa banyak masalah atau membunuh orang Memikirkan hal itu aku pun menolaknya Tapi setelah 10 tahun berlalu, dia tidak seperti yang kupikirkan Maka hal ini membuatku menyesal Aku ingat kita hanya tiga bersaudara tapi tidak hidup akur Aku sedih tapi sudah terlambat Kieti Yang Lim terdiam, kata Go An Hiong Su Hu, ada satu kalimat yang ingin kuungkapkan Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu Katakanlah jawab Chiam Giok Bing Saat aku masuk perguruan Aku tidak tahu ada kejadian ini Sesudah Su Hu memberitahu tentang hal ini Menurutku, walaupun dia adalah Lim Hud Kiam atau perempuan tadi Bila mereka tidak ada hubungan dengan Lok Susiok Tidak akan menjadi masalah Bila mereka disuruh oleh Lok Susiok Mereka harus dihukum dengan hukuman berat Keadaan sekarang dengan dulu sudah tidak sama Apa yang tidak sama tanya Chiam Giok Bing Dulu boleh dikatakan hubungan pribadi Tapi sekarang Su Hu dengan nama Su Chow mendirikan perguruan Bila mereka mencari masalah lagi Berarti mereka tidak menghormati Su Chow dan perguruan kita Istilahnya seperti pengkhianat Maka dosa mereka akan berat Kata-kata putra ku tidak salah Buat orang dunia persilatan Yang paling penting adalah minum air Harus ingat metu airnya Kalau tidak berarti kurang sopan Aku lahir di Kiong Lai Gara-gara berbeda pendapat Aku keluar dari perguruan Kiong Lai Tapi sikapku pada perguruan dan generasi atas Aku tetap menghormati mereka Saat aku tinggal di kota Cheng Bok Koan Mungkin kadang-kadang aku bisa menganggu teman-teman persilatan Tapi aku tidak berani mengusik kepada Kiong Lai Malah aku harus mengantar dan menjemput saudara seperguruan Bukan karena aku takut Tapi ini adalah aturan dunia persilatan Minum air jangan lupa pada metu airnya Kata Goan Jit Hong Goan Heng adalah orang yang pengertian Aku tidak berani disamakan dengan Goan Heng Kali ini aku memang bersalah Aku telah bersalah kepada Lok Ji Sute Kalau dia menyuruh orang memarahiku Aku pasti akan menerimanya Kata Chiam Giyok Beng Su Heng tidak bersalah kepada Lok Ji Su Heng Ucap Kieti Yang Lim Saat kita mendirikan pergurun Kiong Kun Kiam Pai Kecuali kau yang termasuk tetua perguruan Pui Heng, Goan Heng, dan Nen Lote Sampai Ho Li Hyap, Liu Kong, dan Liu Huan Mereka menjadi tetua terhormat yang diundang Tapi tidak disediakan tempat untuk Lok Ji Sute Kata Chiam Giyok Beng Kata-kata ini membuat semua orang terpaku diam Dengan menyesal Kieti Yang Lim berkata Ini semua karena kecerobohanku Sebab aku yang mengatur persiapan pekerjaannya Bukan salahmu, aku adalah ketuanya Itu salahku, seharusnya aku ingat pada hal ini Tapi begitu pekerjaan menumpuk aku langsung lupa Suhu tidak perlu menyesal Tua muda ada susunannya Suhu adalah murid pertama dan ketua perguruan saat ini Ji Sushok tidak datang untuk memberi selamat Itu salah beliau Suhu tidak perlu menyisakan tempat Beliau harus menuruti aturan perguruan Hanya kakek guru yang namanya tercantum di buku Orang lain harus melalui upacara baru tercatat namanya di buku perguruan Kita tidak tahu apakah Lok Ji Sushok masih hidup atau sudah mati Kalau beliau masih hidup Bila tidak ada upacara Tetap bukan anggotanya Betul, Kian Kun Kiam Pai adalah perguruan dunia persilatan Semua harus ada aturannya Bila Lok Suhoan masih hidup Dia harus datang untuk memberi selamat Itu bukan salah Kiam Toako Tidak perlu jadi masalah Kiam Giok Beng menarik nafas panjang Saat makan semua orang kehilangan semangat Selesai makan semua kembali ke perusahaan perjalanan dengan diam Hampir sore semua orang bersiap-siap pergi ke Chuan Buo Di luar terlihat banyak pengurus perusahaan perjalanan berkumpul Dari ahli silat Kim Leng juga banyak Untuk apa mereka datang tanya Chiam Giok Beng Kabar di dunia persilatan menyebar sangat cepat Mereka pasti tahu kita dirugikan Maka mereka ingin sekali lagi menyaksikan kita mendapat malu Kata Goan Hiong tertawa Kieti yang lim marah Katanya Hiong Hiantit Kau jangan bicara seperti itu Kalau tidak Untuk apa mereka datang? Kieti yang lim melihat orang-orang yang datang Ada dari perusahaan perjalanan Kim Leng Dua bersaudara ma Maka dia mendekat dan bertanya Adik ma Ada apa kalian kemari? Kami diundang untuk menyaksikan pertarungan jawab masih ong dengan aneh Undangan? Siapa yang memberi undangan tanya Kieti yang lim? Kieti yang lim melihat undangan Yang ditanda tangan dia sendiri Di undangan tertulis Hari ini Kieti siap bentrok dengan seorang perempuan yang belum jelas si dan namanya di sebuah rumah makan Karena di sana banyak orang maka mereka belum membuat perhitungan Dan berjanji tengah malam pukul 12.00 akan bertarung di Chuan Buowo untuk mengembalikan nama baik perkumpulan Undangan ini mengajak teman-teman dunia persilatan untuk menyaksikan pertarungan Kieti yang lim tertawa kecut Dari mana kabar ini datangnya? Apakah undangan ini bukan kalian yang menyebarkannya? Hanya ada sedikit masalah kecil Mana berani merepotkan semua orang? Ada yang memalsukan nama kudan Menyebarkan undangan Apakah semua orang mendapatkannya? Tanya Kieti yang lim Setiap orang punya isinya sama Orang yang mengantarkan undangan katanya datang dari perusahaan perjalanan kalian Tidak disangka ada orang berani memalsukan nama Kieti Hiap Apalagi sedikit banyak kami sudah mendengar Maka kami sama sekali tidak curiga jawab Mah Yong Hui Kieti yang lim memberikan undangan palsu itu kepada Chiam Giok Beng Dia tertawa kecut Mah Yong Hui melihat hal ini membuat mereka resah Maka dengan cepat dia berkata Kalau undangan ini palsu Aku akan memberitahu teman-teman Mari kita pulang Entah siapa yang telah bergurau Tapi Chiam Giok Beng menggelengkan kepala Tidak perlu Kalian sudah datang kemari Biar kalian bisa menjadi saksi Perguruan kami tadi pagi mendapat malu Bila malam nanti mendapat malu lagi Kian Kun Kiam Pai akan tutup dan dibubarkan Tidak akan muncul lagi di dunia persilatan Ketua Tidak perlu begitu Pendirian Kian Kun Kiam Pai adalah peristiwa yang membuat penduduk Kim Leng bangga Maka dunia persilatan Kim Leng ikut merasa bangga Apalagi orang-orang perguruan kalian banyak yang berbakat Dan perguruan kalian juga merupakan perguruan lurus Mengapa ketua Taiga? Tanya Mah Yong Hui Kieti Yang Lim menarik nafas panjang Katanya, adik mah pernah bersusah payah bersama kami Perasaan kita memang berbeda Tapi perguruan kami terlalu menyolok Sering membuat orang iri Undangan ini contohnya Terlihat kalau ini adalah pekerjaan sesama orang dunia persilatan Aku kira ini tidak mungkin Sebab dunia persilatan Kim Leng benar-benar mendukung perguruan kalian Bagi kami pendirian perguruan kalian merupakan suaru dukungan besar Mungkin yang membuat undangan adalah lawan Tanda petik Yang ingin bertarung dengan kami adalah seorang gadis tanpa nama Sewaktu dia pergi Dia masih berpesan agar hal ini jangan disebarkan Jadi mana mungkin dia yang menyebarkan undangan palsu ini Tanya Ciam Giok Beng Susah dikatakan Anak muda ingin cepat terkenal Dia mencari pesilat untuk bertarung Ini adalah hal biasa Dia takut tidak ada yang tahu Maka dia menyebarkannya secara mati-matian Gadis itu tidak sama Kepandainya sangat tinggi Kemampuannya berada di atas murid-muridku Aku sendiri belum tentu bisa mengalahkannya Kata Ciam Giok Beng Mah Yong Hui terpaku Masa ada hal seperti itu Beberapa waktu yang lalu muncul Lim Hut Kiam Yang membuat langit dan bumi bergejolak Sekarang muncul lagi seorang gadis tanpa nama Sampai-sampai ketua pun belum tentu bisa menang darinya Tanda petik Ciam Giok Beng menarik nafas Katanya, sekelompok anak muda ini punya kesempatan baik Ditambah bakat, mereka benar-benar kekuatan yang sangat besar Kie Tiang Lim pun ikut bicara Gelombang Tiang Kang dari belakang terus mendorong ke depan Orang baru menggantikan orang lama Kelak dunia persilatan mungkin akan dikuasai oleh anak muda Karena mereka memang benar-benar hebat Lim Hut Kiam dan gadis tanpa nama pun demikian Ye U Bwe Nio dan Ye U Leng Nima berilmu lebih tinggi Dari Lan Tiang Siang Set beberapa kali lipat Ini adalah hal yang harus diakui Kie Tiang Pue, jangan terus melihat orang lain Anak muda di perguruan Anda tidak kalah dengan orang lain Masa depan mereka benar-benar cerah Kata Mah Yong Hwi Ciam Giok Beng tertawa kecut Perkumpulan kami, dua generasi ke bawah memang berbakat Tapi bila ingin lebih menonjol dari orang lain Harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri Kalau mengandalkan teknik yang kuberikan Tidak akan membuat banyak kemajuan Kepandayan setengahnya mengandalkan kerajinan Setengahnya lagi mengandalkan kesempatan Tanda petik Mendengar kata-kata ketua Aku merasa kami ini lebih-lebih tidak bisa hidup di dunia persilatan Lama berada di dunia persilatan Tiba-tiba muncul dua anak muda yang langsung menutupi kami Siapa yang mau rajin belajar ilmu silat pasti akan mencari peluang lebih Kalau tidak ada peluang selamanya tidak akan menonjol Bukan begitu Peluang sering datang tanpa sengaja Kalau bertemu dengan peluang yang ada itu adalah nasib baik Kalau tidak Kita harus rajin belajar Kalau punya ilmu tinggi Tetap bisa menonjol kata Ciam Giok Beng Kata Mah Yong Hwi Aku tidak percaya Pesilat-pesilat tangguh yang biasa tenang Tiba-tiba bisa muncul dan mengegerkan dunia persilatan Di dunia persilatan Banyak pesilat tangguh Mereka kebanyakan hidup tenang Tidak mencari nama Mereka menyepi ke tempat yang tidak diketahui orang Hari ini aku meminta kalian supaya tidak pulang Supaya kalian bisa menyaksikan dan mengenal pesilat tangguh tanpa nama Membuat dan membantu mereka terkenal Setelah terkenal mereka ibarat pohon Semakin besar anginnya pasti semakin kencang Pesilat-pesilat tangguh yang ada di belakang mereka tidak akan bisa bersembunyi lagi Dengan begitu akan membuat dunia persilatan yang sepi ini menjadi ramai Membuat dunia persilatan memasuki babak baru Aku tidak begitu mengerti maksud ketua Ciam Kata Mahyong Hui Guruku, Kian Kunit Kiam sangat terkenal di dunia persilatan Sebab dalam hidupnya beliau tidak pernah kalah Bukan karena guruku memiliki teknik bagus hingga tidak terkalahkan Itu disebabkan pesilat yang benar-benar jago malas keluar untuk bersaing Kami berada di bawah nama guru yang terkenal Kalau kami bertarung dan kalah Hal ini akan tersebar ke seluruh dunia persilatan Mungkin akan memancing pesilat tangguh yang bersembunyi keluar Dengan begitu dunia persilatan akan ramai Mahyong Hui tertawa dan berkata Kelihatannya ketua menginginkan lawan ketua yang menang Ciam Giok Beng menggelengkan kepala Tidak juga, kita harus berusaha sekuat tenaga Demi nama baik perguruan kami Bisa menang itu paling bagus Bila kalah pun tidak apa-apa Maka aku berharap kalian bisa berada di sana Untuk memberi semangat kepada lawan Kebesaran hati ketua benar-benar luas Dan membuat orang kagum Orang-orang dunia persilatan Bila punya sedikit nama Biasanya sangat takut pada kegagalan Banyak perbuatan salah dilakukan Supaya tidak ada yang tahu selalu ditutup-tutupi Dibandingkan dengan ketua benar-benar Seperti langit dan bumi Kata Mahyong Hui Lanjutnya lagi Aku pamit dulu Aku akan memberi tahu teman-teman untuk Sementara jangan ikut Begitu ketua sudah bertemu dengan lawan Kami baru akan datang untuk menyaksikan pertarungan Mungkin perempuan itu benar-benar takut jadi terkenal Begitu melihat banyak orang dia malah bersembunyi Itu lebih baik Dulu aku juga takut terjadi hal seperti ini Kalau bertemu dengan kalian Begitu bertemu lawan Aku akan menyuruh orang memberi tahu kepada kalian Kata Ciam Giok Beng Mahyong Hui pergi Ciam Giok Beng dan lain-lainnya turun dari kuda Mereka sedang berjalan-jalan di pinggir danau Cho An Bu Au adalah sebuah danau terkenal di jaman Semkok Di sini Sancuan melatih tentara lautnya Karena itu danau ini sangat terkenal Tapi lama-kelamaan benda-benda bersejarah di danau ini menghilang Yang tinggal hanya orang-orang yang menanam pohon yang liu dan arben Juga bunga teratai Serta menjadi tempat wisata Mereka berputar satu keliling Tapi tidak melihat ada sosok perempuan yang pagi tadi Maka semua merasa patah semangat Kiepi Xia dengan cemberut berkata Pasti perempuan itu melihat banyak orang Maka dia tidak mau muncul Kita jadi sia-sia datang kemari Go An Hyong malah tertawa Lalu berkata Yang tidak menepati janji adalah dia Jangan salahkan kita Bila tidak datang kita bisa bermain menikmati suasana yang nyaman Tidak akan kecewa Betul juga Kota Kim Leng adalah ibu kota dari enam kerajaan Pemandangan di sini bagus Aku belum pernah bermain dengan puas Aku sudah tinggal 3-4 bulan di Kim Leng Setiap hari selalu sibuk Hari ini aku punya kesempatan melihat-lihat keindahan danau Kata Chiam Giyok Bing Jam pukul 1 malam sudah lewat Jam 2 akan segera tiba Perkiaraan mereka perempuan itu tidak akan muncul Maka mereka menyewa beberapa perahu besar Memesan arak juga sayur Lalu mereka naik perahu menyusuri danau Tiba-tiba dari arah danau terdengar suara seruling Suaranya merdu Diiringi angin malam yang dingin membuat suara itu terdengar sangat menyedihkan Suara seruling itu menggugah hati setiap orang yang ada di sana Sesudah mendengar suara itu Go An Hiong berkata Suara seruling itu sangat merdu dan bagus Siapakah yang sedang meniupnya? Ho Gwat Nioh meletakkan gelas haraknya dan berkata Dia, perempuan yang pagi tadi Dari mana kau tahu tanya Pui Chiao Jin Suara seruling ini bernada penuh kesedihan dan bertanya teman baiknya sekarang berada di mana Jawab Ho Gwat Nioh Pui Chiao Jin tidak percaya Katanya, salah Lagu tadi bukan tipuan gadis itu Ho Gwat Nioh menarik nafas Berkata, aku adalah perempuan Aku sudah lama hidup dalam kesepian Maka aku bisa merasakan nada lagu itu Bibi kuat sungguh orang yang mengerti perasaan Tapi kalau perempuan itu yang meniupnya Aku meragukan Mengerti perasaan dari alunan lagu Kalau bukan temannya maka tidak akan mengerti perasaannya Perempuan itu masih muda Tidak mungkin dia mempunyai pikiran seperti Bibi kuat Kata Go An Hiong Tapi aku percaya itu dia Tadi aku melihat dia memang cantik Tapi di tengah dahinya terlihat sinar kesedihan Sangat mirip denganku dulu Perasaan itu adalah perasaan kesepian juga sifat tangkuh Perasaan ini tidak usah memandang umur Yang tahu pasti mengerti kata Ho Gwat Nioh Apakah betul? Sebaiknya kita ke depan mencari tahu Kata Kiep Pisya Dia terus menyuruh pendayung-mendayung ke sumber suara seruling Semakin mendekati tempat sumber suara itu Ternyata tempat itu penuh dengan bunga teratai Ada sebuah sampan kecil dan ada seorang gadis berbaju putih Dia sedang berdiri di ujung perahu Tangannya memegang seruling dan meniupnya Dia adalah gadis pagi tadi Xiao Cheng dan Xiao Pek duduk di belakang perahu terus mendayung Mereka juga mendengar suara seruling majikannya Wajah mereka penuh air mata Perahu besar semakin mendekat Karena badan perahu bergesekan dengan daun teratai Maka mengeluarkan suara dan mengagetkan mereka Perempuan itu menoleh kepada mereka Tiam Giok Beng tertawa dan berkata Ternyata Nona berada di sini meniup seruling Kita sudah mencari kemana-mana Maaf, kami sudah mengganggu Nona Perempuan itu dengan dingin menjawab Kalau tahu sudah mengganggu mengapa tidak pergi? Melihat sikapnya begitu angkuh Kiepisia mulai marah Dia mementak Kau yang berjanji terlebih dulu dengan kami Kenapa malah bersembunyi di sini? Apa maksudmu? Dengan dingin perempuan itu menjawab Aku menyuruh kalian datang Tapi jangan banyak orang Tapi kalian sengaja membawa orang-orang bodoh kemari Aku jadi malas bertemu dengan kalian Orang lain bodoh lalu kau apa? Perempuan itu melotot lalu tertawa Katanya, kau adalah orang yang paling goblok Aku tidak mengerti mengapa dia bisa menyukaimu Kiepisia meloncat ke atas perahu juga berteriak Apa yang kau katakan? Perempuan itu menarik nefas Katanya, tidak apa-apa Percuma saja bicara denganmu Mana ada orang yang lebih tua Aku harap mereka tidak sebodoh dirimu Ciam Giyok Beng menepuk-nepuk pundak Kiepisia dan berkata Ada apa, Nona? Aku berjanji bertarung pedang denganmu Atau kita harus bertarung mempertaruhkan nyawa? Nona, kita tidak saling bermusuhan Untuk apa bertarung mempertaruhkan nyawa tanya Ciam Giyok Beng Benar, di sini ada bulan, danau, dan air Keadaan di sini begitu indah Bertarung dengan pesilat tangguh adalah sesuatu kenikmatan Aku kira Anda mengerti akan hal ini Maka aku mengajakmu kemari Tidak taunya kau membawa begitu banyak orang untuk melihat pertarungan kita Hal yang baik menjadi buruk Orang-orang di pintu kota itu bukan aku yang mengajak Jelas Ciam Giyok Beng Mereka membawa undangan yang disebarkan oleh Suhai kata perempuan itu Betul, undangan itu ada tanda tangan perusahaan perjalanan Suhai Tapi perusahaan perjalanan kami tidak pernah menyebarkan undangan Ada orang yang memalsukan tanda tangan kami untuk bergurau Jelas Ciam Giyok Beng Aku percaya, kau tidak akan berbohong Kalau kau tidak memanggil orang Kita berjanji di lain waktu Tidak Supek yang berjanji bertarung pedang denganmu Tapi aku berjanji mempertaruhkan nyawa denganmu Karena pada kejadian tadi pagi kau sudah menghinaku Perempuan itu tertawa, berkata Tadi pagi aku sudah memberi pelajaraan padamu Apakah masih belum cukup? Sudahlah, aku tidak mau bertarung denganmu Kau tidak mau, tapi aku mau Aku tidak sudi membiarkan kau menghinaku Teriak Kiepisya Kau tidak tahu diri perempuan itu marah Kiepisya mencabut pedang dan membentak Kita naik ke darat Aku tidak ingin ke darat Kalau kau mau, pergilah sendiri jawab perempuan itu Kalau kau tidak mau, aku akan menarikmu ke sana Ancam Kiepisya Perempuan itu tertawa, katanya Coba saja, kalau kau bisa naik ke perahu ku Kau termasuk orang yang pintar Tapi sebelumnya aku harus memberi tahu dulu Bila terjatuh ke dalam air Jangan salahkan aku Kiepisya marah dan berteriak Dia terbang meloncat ke perahu kecil itu Perempuan itu sama sekali tidak melayaninya Pelayannya yang bernama Xiao Cheng Mendayung perahu hingga meluncur maju sampai satu tombak Kiepisya berada di tengah-tengah udara Ujung kakinya menitik air Dia meloncat lagi ke atas Berusaha mendekati perahu kecil itu Xiao Cheng menghantam Kiepisya yang datang dengan dayungnya Tapi Kiepisya sudah ada persiapan Dia menyapu dengan pedangnya Dayung itu dibacok hingga terbelah menjadi dua Tubuhnya tetap berusaha turun di sisi perahu Tapi Xiao Pek sudah memukul lutut Kiepisya dengan dayungnya Hanya sedikit lagi Kaki Kiepisya akan menginjak pinggiran perahu Tapi Pong, dia terjatuh ke dalam air Perempuan itu tertawa terbahak-bahak Kiepisya langsung tenggelam ke dalam air Go An Hiong berteriak Selaka, Jisuchi tidak bisa berenang Aku harus segera menolongnya Dengan aneh Kieti yang Lim berkata Musim panas ini, bukankah kalian setiap hari belajar berenang kepada Holi Hiap? Dan kalian mengatakan harus berjaga-jaga terhadap ilmu ini Bila perusahaan perjalanan harus melalui jalan sungai kita sudah siap Mengapa dia belum menguasai teknik berenang? Berenang tidak mudah dikuasai Apalagi di sisi sungai banyak orang Dia malu untuk belajar jawab Go An Hiong Kalau begitu, cepat tolong dia Kalau tahu dia tidak bisa berenang Aku tidak akan bergurau dan mendorongnya masuk ke dalam air kata perempuan itu Go An Hiong marah, katanya Apa ini yang dinamakan bergurau? Dia jatuh karena terkena pukulan kalian Seharusnya kalian yang menolong dia Kami tidak bisa berenang jawab perempuan itu Ciam Giok Beng merasa Go An Hiong terlalu cerewet Bukannya segera menolong Kiep Isha Malah marah-marah tidak masuk akal Maka dia menyuruh orang lain menolong Kiep Isha Siaw Isha, mereka semua tidak bisa berenang Tunggulah, Go An Hiong akan menolongmu teriak Ho Gwat Niu Apakah dia di bawah air bisa mendengar teriakan mutanya perempuan itu? Kata-katanya baru selesai Tiba-tiba sampan itu terbalik Sampan pun tenggelam Kedua gadis kecil itu jatuh ke dalam air Perempuan itu bergerak Kemudian dia berdiri di atas bagian perahu yang belum tenggelam Kiep Isha muncul dari dalam air Kau juga harus mencoba bagaimana rasanya masuk ke dalam air Wajah perempuan itu segera berubah Dia mencabut pedang yang terselip di pinggang dan berteriak Cepat keluarkan dua pelayanku Kalau mereka mati tenggelam Kau harus bertanggung jawab Mereka tidak akan mati di dalam air Tapi mereka terlalu jahat Aku akan membiarkan mereka minum sampai kenyang Baru membawa mereka naik Dan kau juga harus turun untuk mencoba air danau ini Biar aku menunggu kalian di darat Ingat dua pelayanku tidak boleh mati Kalau tidak Aku akan membunuh kalian untuk membayar nyawa mereka Kemudian tubuhnya melayang Dia turun dan berjalan di atas permukaan danau Kadang-kadang dengan tumpuan di atas daun teratai Dia melayang menuju daratan Ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi Membuat semua orang jadi tercengang Ilmu ini harus dilatih selama puluhan tahun baru Bisa bergerak keringan seperti daun Dia menganggap air danau yang luas seperti jalan raya Seperti tidak membutuhkan tenaga Tapi dengan tenang bisa melaluinya Dengan care apa dia berlatih ilmu ini Melihat hal itu Kiepisha jadi bengong Ciam giyok beng berteriak Kiepisha cepat tolong mereka yang di dalam air Kedua pelayan yang masih berada di dalam air Kaki dan tangan mereka terus bergerak-gerak Kelihatannya mereka sudah cukup banyak minum air danau Dengan marah Kiepisha berkata Aku tidak mau menolong mereka Biar mereka mati Hogwat Nio tertawa Berkata Jangan bercanda lagi Kemarahanmu bisa dilampiaskan Mereka berdua sudah cukup tersiksa Tolonglah mereka baru bertarung dengan perempuan itu Dengan gemas Kiepisha mencengkeram leher baju mereka Dan melemparkannya ke perahu besar Kedua pelayan sudah tidak bisa bergerak Metsu mereka terus membelalak Lalu Kiepisha tidak naik ke perahu besar Dia membalikan sampan kecil itu Dengan tubuh basah kuyuk dia duduk di belakang perahu kecil Dia mendayung menuju darat Perahu besar mulai mendarat Kiepisha yang lim berteriak Kiepisha naiklah kemari Naik perahu sana tidak ada baju ganti Lebih baik aku di sini Perempuan itu menghinaku dan mengatakan aku tidak bisa naik ke perahunya Sekarang aku sudah mengambil alih perahunya Kiepisha yang lim tahu sifat putrinya yang keras Dihina di depan banyak orang pasti tidak bisa menerima Maka setelah dipikir-pikir dia membiarkannya Hogwat Nimar menolong dua pelayan yang tenggelam tadi Supaya air keluar dari perut mereka Dia juga berkata Ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang perempuan itu sangat tinggi Tapi tidak disangka Ada juga yang dia tidak bisa Manusia tidak bisa menguasai semuanya Coba kita lihat air danau begitu banyak Tetap tidak bisa menghadangnya Aku benar-benar tidak yakin bisa menang darinya Goan Hiong sedikit aneh dan berkata Suhu, Tai Lokiam Hoat sudah begitu sempurna Ditambah puluhan tahun pengalaman Apakah akan kalah darinya? Aku tidak berkata seperti itu Kata Chiam Giok Beng Goan Hiong bertambah bingung Bukankah guru tadi mengatakan tidak yakin bisa menang darinya? Pui Chiaw Jin tersenyum Berkata Keponakanku Di dalam hati anak muda seperti kalian Inginnya hanya ada menang dan kalah Padahal ilmu silat tidak sederhana seperti itu Guru mu hanya mengatakan belum tentu bisa menang darinya Tapi tidak mengatakan akan kalah darinya Ilmu silat ada dua macam Yang satu adalah diam Diam seperti gunung tidak bergerak Dengan kepandayan gurumu Diam akan membuat dia tidak terkalahkan Yang satu lagi adalah leng Leng sama dengan kelincahan Leng seperti awan yang lewat Ringan tidak berbekas Seperti perempuan itu Dia berada di posisi tidak terkalahkan Pesilat tangguh bertarung Dia menang atau kalah Hanya ada perbedaan tinggi dan rendah Aku tidak mengerti Tidak terjadi kalah atau menang Dari mana bisa ada tinggi dan rendah Tanya Go An Hyong Kata Pui Chiao Jin Tinggi atau rendah Hanya pandangan sendiri Tidak ada yang tahu Diam seperti batu Leng seperti angin Angin dan batu Bagaimana bisa tahu rendah atau tinggi? Chiam Giok Beng tertawa Katanya Makin dijelaskan Dia semakin tidak mengerti Aku akan ambil contoh yang lebih sederhana Diam seperti gunung Leng seperti air Gelombang terus bergejolak Satu gunung cukup membuat dia diam Air sungai terus mengalir Melewati gunung dan turun Gerakan air sungai ini mengalir ribuan li Tapi gunung tetap berada di sana Mereka saling tidak mengalahkan siapapun Aku mengerti sekarang Tapi pertarungan malam ini Apakah harus diam? Paling sedikit harus ada yang kalah dan menang Kuat dan lemah Tanya Go An Hyong Pui Chiao Jin tersenyum Katanya Memindahkan batu untuk meratakan laut Dengan diam mengalahkan gerakan Air mengalir melewati gunung Dengan gerakan mengalahkan diam Menang atau kalah harus menggunakan hati Suhu Biar aku bertarung dengannya Kata Go An Hyong Bisa saja Hari ini aku tidak ingin bertarung Sebab umur Kami berbeda jauh Aku tidak menganggapnya adalah lawan Tapi aku harus memberi to padamu Dengan Tai Lo Kiam Hoat Kau hanya bisa bertahan tidak mengalah Tapi tidak bisa mengalahkan dia Lebih baik gunakan ilmu pedang cepat yang diajar oleh Paman Pui Itu lebih aman Ciam to aku bergurau lagi Ilmu pedangku tetap leng Bila dipakai benar akan menang dari musuh Kalau salah menggunakan akan kalah Mengapa Ciam To Ako mencarikan Kera kedua Kata Pui Ciaw Jin Sekarang aku sudah mengerti Awal adalah diam supaya tidak kalah Kemudian dengan leng untuk menang Apakah betul Suhu ingin aku bertarung dengan Kera Seperti itu tanya Go An Hiong Aku hanya memberi to padamu Kalau ingin menang harus siap untuk kalah Go An Hiong berpikir sebentar Murid mengerti sekarang Pertarungan ini jangan dianggap terlalu serius Menang adalah berita menyenangkan Asal bisa menjaga nyawa sendiri Kalau hari ini kalah berarti esok hari bisa menang Ciam Giyok Beng tertawa Katanya Bocah Begitu mendengar kau langsung bisa mengerti maksudku Tidak sia-sia aku mengajarmu Dengan penuh semangat Go An Hiong Tidak menunggu perahu mendarat Dia sudah terbang ke darat Perempuan itu memeluk pedang di dadanya Dia memilih suatu tempat agak luas Dia sama sekali tidak melihat kedatangan Go An Hiong Go An Hiong mengeluarkan pedangnya Berkata Silakan Nona Dengan santai perempuan itu bertanya Apa maumu aku ingin melihat ilmu pedangmu yang bagus Aku menunggu gurumu Kata perempuan itu tertawa Dengan santai Go An Hiong menjawab Apakah Nona menganggap aku tidak pantas bertarung denganmu Dengan angkuh perempuan itu berkata Aku kirakah seharusnya tahu diri Teknik ilmu pedang Nona membuatku kagum Tapi pandanganmu terlalu dangkal Dari mana Nona tahu aku pasti kalah dari Nona Perempuan itu tertawa Kepisya adalah sucimu Tapi dia kalah dengan memalukan Maka lebih baik kasuruh yang lebih tua bertarung denganku Suciku kalah tidak memalukan Yang memalukan adalah Nona Dua pelayanmu masih terbaring di perahu besar dan tidak bisa bergerak Tadi Nona mengatakan tidak mengijankan suciku naik ke perahumu Tapi sekarang perahu Nona dalam kekuasaan suciku Perempuan itu jadi marah Katanya, aku tidak menyangka dia akan menggunakan siasat seperti itu Saat Nona berkata besar Seharusnya sudah bersiap-siap Mungkin perahumu akan terguling Tepat saat itu Kepisya mendayung perahu itu sampai di darat Dengan tubuh yang masih basah kuyuk Dia tertawa bangga Katanya, betul Sebuah perahu pun kau tidak sanggup melindungi Apakah pantas mengajak bertarung dengan guruku? Paling sedikit kau telah memalukan dirimu satu kali Perempuan itu berkata Sekarang kita sudah berada di darat Aku tidak takut kepadamu Silakan, sesudah memukul yang muda Baru mencari perhitungan dengan yang lebih tua Suciku sudah menang darimu satu kali Maka sekarang giliranku Perguruan kian kun memiliki bermacam-macam ilmu Bertarung dengan pedang di darat Belum tentu akan kalah darimu Kata Goan Hyong Apakah kau tidak takut malu? Yang pasti aku akan mengikuti kemauanmu Panggil orang-orang yang ingin melihat keramaian Bila ingin membuat malu diri sendiri sekalian saja Dibesarkan kata perempuan itu Kata-kata ini adalah kata-kata Nona Jangan salahkan kami yang mencari banyak orang Menyaksikan kemudian menghinamu Perempuan itu tertawa dingin Banyak orang melihat Bagiku tidak masalah Walaupun pendekar-pendekar yang ada di kota Kim Leng semua datang dan bertarung denganku Aku tetap akan menang Kami adalah murid kian kun kiampai Kami tidak akan melakukan hal yang membuat malu diri sendiri Mereka hanya menyaksikan Kita tetap satu lawan satu Mencari kemenangan dengan pertarungan adil Perempuan itu tertawa lagi Katanya Jangan terlalu sombong Tadinya aku hanya akan memberi sedikit pelajaran kepada kalian Tidak disangka Kiepisha mengandalkan teknik berenangnya mempermainkan aku Sekarang aku tidak akan sungkan-sungkan lagi Aku ingin di depan banyak orang mengalahkan kian kun kiampai dan perusahaan perjalanan suhai Goan Hiong tertawa terbahak-bahak Ternyata Nona sengaja berpura-pura anggun Tadinya kami merasa malu Tapi orang yang pura-pura memang kerdil Sekarang aku malah merasa kami lebih anggun darimu Wajah perempuan itu berubah pucat karena marah Ciam Giok Beng dan yang lain sudah mulai naik ke darat Pesilat-pesilat yang ada di Kim Leng sudah berdatangan Mereka mengelilingi dan menunggu Xiao Cheng dan Xiao Pek dengan lesum mendekati majikannya Air yang mereka minum sudah keluar Tapi tubuhnya tetap terasa lemah seperti sakit berat Perempuan itu menghibur Xiao Cheng, Xiao Pek, kalian jangan sedih Aku akan menghukum mereka Aku akan melempar mereka ke dalam danau untuk direndam Nona, jangan terlalu percaya diri Kalau kami turun ke air tidak masalah Kalau kau yang turun Harus merepotkan kami menarikmu naik Kata Goan Hiong Perempuan itu membentak Marga Goan, sekarang aku mengajak bertaruh dengan semua orang Kian Kun Kiampai Siapa yang kalah dariku Dia harus turun ke danau Xiao Anbu lalu berguling-guling Bagaimana kalau kau yang kalah Tanya Goan Hiong Aku yang akan meloncat ke danau Karena itu adalah Kuburanku Untuk apa harus sampai seperti itu? Aku tidak memaksamu mati di sana Perempuan itu mulai menyerang Tapi Goan Hiong sama sekali tidak bergerak Perempuan itu menarik kembali pedangnya Mengapa kau tidak menahan seranganku? Menurut aturan bertarung Kau harus meninggalkan nama dan marga Kata Goan Hiong Aku tidak mau memberi tahu namaku Lebih-lebih tidak mau mengikuti aturan Tidak bisa Kami adalah murid Kian Kun Kiampai Perguruan ini memang baru berdiri Tapi kami bukan orang Yang tidak punya nama Bila kau tidak memberi tahu namamu Aku akan mengakui kekalahan ini Aku juga tidak bersedia bertarung denganmu Kecuali namamu tidak boleh diketahui oleh orang banyak Xiao Cheng yang berdiri di sisi segera berteriak Jangan sembelarangan bicara Nona kami adalah orang baik-baik Kalau dia mau terkenal Di dunia ini Kian Kun Kiampai belum ada sebagiannya Kian Kun Kiampai tidak pernah menyombongkan diri Atau menganggap kami yang paling kuat Tapi kami juga tidak sudi bertarung dengan orang yang menyembunyikan identitas Baiklah, dengar baik-baik marga ku Liu Pohon yang Liu punya Liu Namaku Ji Sui Ye Apakah kau ingat? Apakah itu nama aslimu? Tidak perlu tahu asli atau palsu Yang penting aku memakai nama ini dan tidak akan berbah Biaklah, namamu tidak akan digunakan Karena hari ini kau yang akan meloncat ke Coan Bu O Di sisi danau Coan Bu O Aku akan mendirikan sebuah batu nisan Supaya orang yang mencarimu tahu di mana mayatmu terbaring Kata Go An Hyong Dengan marah Liu Ji Sui Ye menggerakkan pedangnya dan menyerang Go An Hyong melencengkan pedangnya Dia mulai siap-siap mempergunakan Tai Lo Kiam Hoat dan selalu menutup semua arah supaya pedang lawan tidak bisa menyerangnya Jurus-jurus Liu Ji Sui Ye sangat ringan Tempat yang di mana dia menyerang sangat tepat Jurusnya aneh Tubuhnya sangat ringan dan seperti melayang ke sana kemari Membuat orang sulit menduga arahnya Kiepi Xia melihat pertarungan ini Wajahnya mulai tersenyum Dia mulai mengerti mengapa begitu menyerang dia langsung kalah Bukan ilmunya lebih rendah dari perempuan itu Tapi karena dia terlalu tergesa-gesa Maka dia kalah Apa yang Ciam Giok Beng bicarakan dengan Go An Hyong di perahu Dia sudah mendengarnya Maka dia pun menganalisa diri Ilmu pedang Lin Ji Sui Ye sangat aneh Tapi hanya satu kata yang bisa melukiskannya yaitu cepat Maka begitu bertarung dia sudah mengambil kesempatan Jurus Go An Hyong adalah jurus bertahan Karena dia bertahan dengan baik Membuat lawan tidak bisa menyerang Sesudah Liu Ji Sui Ye menyerang 10 jurus lebih Melihat lawan tidak membalas Dengan cemas dia berkata Kau adalah laki-laki Apa maksudmu hanya bertahan? Kata-katanya baru keluar Go An Hyong tiba-tiba menyerang Liu Ji Sui Ye pun ikut melayang Dia mengikuti pedang Go An Hyong menyerang Refleknya cepat sekali Benar-benar sulit dibayangkan Tapi serangan Go An Hyong tadi hanya untuk mencari tahu Baru sampai di tengah-tengah Dia menarik kembali pedangnya Dengan tenang dia kembali Mementahkan serangan Liu Ji Sui Ye Dan kembali seperti semula Liu Ji Sui Ye berteriak Apakah dengan care ini kau bisa melindungi dirimu? Aku ingin lihat kau bisa bertahan sampai berapa lama? Kau bisa bertahan berapa lama? Aku pasti sama bisa bertahan berapa lama? Dengan care bertahan untuk melawanmu yang menyerang aku akan lebih irit tenaga Liu Ji Sui Ye tertawa dingin Tiba-tiba gerakan pedangnya bertambah cepat Dia tidak menggunakan jurus ringan Tapi dengan jurus ganas Memaksa Go An Hyong bertarung Dia juga sering membuat dirinya banyak celah Supaya Go An Hyong menyerangnya dan bisa memecah penjagaannya yang ketat Menghadapi serangan seperti itu Go An Hyong mulai tidak sabar karena setiap kali harus menahan serangan lawan Terlihat sangat lelah dan lawan selalu terlihat banyak celah Sepertinya untuk menyerang celah-celah itu sangat mudah dilakukan Empat puluh jurus sudah berlalu Go An Hyong semakin lelah Pertarungan ini seperti seekor anjing galak berhadapan dengan domba Cakar anjing galak yang tajam sulit digunakan Begitu domba datang menabrak dia hanya bisa mendorongnya kembali Walaupun tenaga kedua belah pihak berbeda jauh Tapi mereka tetap berniat membereskan lawan Tangan diulurkan akan terkenal Nah di penting untuk apa harus terus bertahan? Maka begitu ada kesempatan datang Go An Hyong menggunakan kesempatan itu menyerang Pedangnya tiba-tiba didorong keluar untuk menyerang leher Liu Ji Sui Ye Ini adalah waktu ketika lawan mundur Jurus berikutnya Go An Hyong akan terus menyerang Tapi reflek Liu Ji Sui Ye di luar dugaan Go An Hyong Menghadapi jurus yang menyerang lehernya Dia sama sekali tidak peduli Tubuhnya tetap condong ke depan Ujung pedang menunjuk pundak Go An Hyong Tidak peduli pada nyawanya Dan hanya ingin melukai pundak lawan Pertarungan seperti ini boleh dikatakan Belum pernah terjadi dari dulu sampai sekarang Go An Hyong yang punya banyak akal tetap hanya termangu Seorang pesilat Pedang yang paling penting adalah refleks Bakat Go An Hyong di bidang ini sangat tinggi Tapi melihat keadaan sekarang Dia jadi ragu-ragu melihat ujung pedangnya hampir mengenai leher lawan Dia sedang berpikir apakah harus memiringkan ujung pedang supaya tidak menusuk leher lawan Tiba-tiba dia merasa pundaknya dingin lalu panas Liu Ji Suye sudah membalikan tubuh dan mundur Go An Hyong merasa dingin karena ujung pedang merobek baju Lalu panas karena kulitnya tergores pedang Go An Hyong melihat pundaknya telah tergores dan darah menetes membasai bajunya Kiepi siap berteriak Go An Hyong to aku Jangan sungkan Dengan kera Tidak peduli nyawa sendiri Dia jadi enggul Liu Ji Suye dengan dingin berkata Marga Go An Silahkan meloncat ke danau Go An Hyong Menyimpan pedangnya dan tertawa Tuhniku berada di bawahmu Aku Marga Go An tidak akan menarik kembali apa yang tadi telah ku katakan Tapi aku tetap akan bertanya Bila tadi pedangku terus menyerang Apa yang akan terjadi? Waktu itu kau akan tahu Salahnya mengapa kau tidak berani menyerangku Sekarang kau tidak perlu banyak tanya Turunlah ke danau Go An Hyong tertawa Dia benar-benar turun ke danau Kemudian naik lagi Dia memeluk pedangnya dan berkata Aku ingin bertanya lagi Kau adalah general yang kalah Buat apa banyak tanya Kau tidak pantas bertarung lagi Pergi dan beristirahatlah di pinggir Bagaimana dengan ku tanya Kie P Sia sambil membawa pedangnya Siapapun sama saja Hari ini aku siap melayani pertarungan bergilir dari kalian Dari yang paling tua sampai yang paling muda Masing-masing mempunyai kesempatan Karena Go An Hyong kalah duluan Maka dia berdiri di sebelah sana Kie P Sia mendekat Dia seperti Go An Hyong menyerang Kemudian mundur untuk bertahan Liu Ji Suye malas menunggu Sesudah beberapa jurus Dia mulai menyerang dengan kera Tidak peduli pada nyawa Tenaga Kie P Sia tidak sekuat Go An Hyong Begitu sampai jurus ke-6 Dia mulai menyerang Posisi menyerang tetap pada loher lawannya Liu Ji Suye tidak berganti posisi Tapi serangan ke bawah dianaikan ke pundak Sama seperti menyerang Go An Hyong Karena Go An Hyong kalah Maka Kie P Sia tidak sungkan-sungkan menyerang Tapi dia tetap mempunyai hati nurani Dia tidak ingin nyawa orang lain melayang Maka dia menyerang sangat hati-hati Dalam benaknya paling-paling melukai dia itu sudah cukup Tapi begitu Liu Ji Suye melihat ujung pedang Kie P Sia mendekat sekitar beberapa sentimeter Kepalanya tiba-tiba ditundukan dia menggigit ujung pedang Kie P Sia Kemudian pedangnya melayang Kie P Sia merasa pundaknya dingin kemudian panas Darah pun mengalir Karena terkejut dia mundur mendekati Go An Hyong Dengan senang Liu Ji Suye berkata Kali ini kau harus tahu diri Kalau tadi kau ingin membunuhku Kau harus tetap mengalami kegagalan Go An Hyong terdiam Caramu benar-benar berbahaya Kalau meleset sedikit Nyawamu akan melayang seru Kie P Sia Liu Ji Suye tersenyum Katanya Pesilat pedang yang hebat tidak boleh meleset Hidup, mati, menang, kalah Ditentukan dalam sekejap mata Saat Kie P Sia ingin kembali ke tempatnya Liu Ji Suye tertawa Katanya Kau tadi sudah masuk ke air Sekarang kau tidak perlu masuk ke air lagi Kie P Sia menjawab dengan dingin Aku tidak sudi menerima kebaikanmu Tadi aku masuk ke air karena ingin menang Sekarang aku masuk ke air untuk menepati janji Dua hal ini jangan dicampur Adukan menjadi satu Kie P Sia tetap masuk ke danau Dan berguling-guling lalu naik kembali Liu Ji Suye tertawa Katanya Sangat baik Mengenai hal ini kau lebih baik dariku Aku kagum kepada sifatmu yang keras ini Aku tidak terima kekagumanmu Karena di lain waktu kita akan bertarung lagi Aku bisa lebih bebas berhadapan denganmu Memang tadi aku kalah Tapi aku tidak terima Karena aku tidak mau melukaimu Maka saat bertarung tadi aku membatasi diri Kalau benar-benar menyerang sekuat tenaga Aku tidak percaya gigimu bisa bertahan menggigit pedangku Liu Ji Suye tersenyum Dia mengambil pedang miliknya Lalu menyentil Ujung pedang langsung putus Kemudian dia mengambil ujung pedang yang terputus itu Dengan pedangnya dan memotongnya menjadi dua lagi Dengan angkuh dia berkata Karena kau tidak mempunyai niat melukai orang Maka aku hanya akan melukaimu sedikit saja Kalau tidak bila pedangku sedikit diangkat ke atas Paling sedikit bisa membelahmu menjadi dua bagian Aku menyentil bisa mematahkan pedang Tidak mungkin aku tidak tahan dengan pedangmu Penaga gigitannya pasti lebih kuat dari sentilan jari Karena itu Kiepi Xia tidak bisa bicara apa-apa lagi Sambil tertawa Liu Ji Suye berkata kepada Chiam Giok Beng Dua murid paling baik dari perguruanmu Sudah berhasil ku kalahkan Sekarang giliranmu bertarung denganku Sewaktu Chiam Giok Beng bersiap-siap akan bertarung Pui Chiao Jin segera berkata Chiam To Aku, bagaimana kalau aku yang mencoba dulu? Kau bukan murid Kian Kun Kiampai Jangan membuat masalah denganku Kata Liu Ji Suye Memang aku bukan murid Kian Kun Kiampai Tapi saat berdirinya Kian Kun Kiampai Aku dengan posisi sebagai tetua Kian Kun Kiampai ikut andil Maka kami masih ada hubungannya Apalagi Go An Hiong sebelum masuk Kian Kun Kiampai adalah muridku Dasar ilmu silatnya aku yang mengajarkan Sekarang diakalah Aku merasa malu Aku ingin mengambil kembali sedikit nama baikku Kalau kau ingin meramaikan suasana Tidak masalah Pui Chiao Jin tertawa terbahak-bahak Karena kekalahan Go An Hiong membuat wajahku panas karena malu Maka aku ingin mencari alasan yang tepat Supaya bisa merendam tubuhku ke dalam air danau Aku harap Nona Liu bisa membantuku Jangan macam-macam Bila ingin bertarung Mendekatlah kata Liu Ji Suye marah Pelan-pelan Pui Chiao Jin keluar dan berkata Pedangmu sudah putus Apakah perlu diganti dengan yang lain? Kadang-kadang walaupun hanya sedikit masalah akan menjadi Masalah besar Dengan angku Liu Ji Suye menjawab Tidak perlu Hanya kurang 10 cm tidak masalah bagiku Seberapa pendek baru jadi masalah? Jangan banyak bacot Dengan tangan kosong pun aku bisa menang darimu Liu Ji Suye berkata dengan angku Pui Chiao Jin tetap tertawa dan berkata Kau sendiri yang berkata demikian Bila terjadi sesuatu jangan salahkan aku Aku dijuluki si pedang aneh Jurus pedangnya aneh Pedangnya aneh Orangnya pun aneh Jangan banyak bacot Lebih baik kau masuk ke danau dan menjadi seluman Pedang menyerang Pui Chiao Jin menahannya Pui Chiao Jin balik menyerang Dengan tenang Liu Ji Suye menahan Tiba-tiba dia mengeluarkan jurus aneh dan menyerang wajah Pui Chiao Jin Tangan kosong Pui Chiao Jin tiba-tiba melayang Dari dalam lengan bajunya dia mengeluarkan sebuah pisau kecil Kemudian terdengar suara teng Pedang panjang Liu Ji Suye terputus Punggungnya dipukul dengan punggung pedang membuat Liu Ji Suye terus maju ke depan Begitu tubuhnya bisa berdiri tetap Dengan marah dia berkata Kau benar-benar menggunakan Care Lee Cheek Sebelumnya kan aku sudah memberitahu dan sudah berpesan kau harus hati-hati Julukanku adalah si pedang aneh Maka jurusku pun pasti aneh Seperti pisau kecil yang kupakai adalah salah satu jurus anehku Tapi tadi kau mengatakan dengan tangan kosong bertarung dengan ku pun tidak masalah Aku hanya memutuskan pedangmu Seharusnya lebih tidak bermasalah Ternyata kau hanya besar mulut saja prakteknya tidak ada Liu Ji Suye bertambah marah lagi Aku yang membuat masalah Kalau kau berani tunggulah Aku akan mengganti pedang baru Aku tidak peduli pada pemainan persetanmu Tentu, aku ingin kau mengganti pedang Meski kau mau beberapa kali pun ingin diganti tidak masalah Karena umurku lebih tua darimu Satu kali lihat lebih Aku tidak boleh meremahkanmu Liu Ji Suye melotot Bentaknya, apakah kau meremahkanku? Dengan santai Pui Chiao Jin menjawab Kalau tadi aku menyerangmu dengan bagian tajam Tanganmu akan putus Tapi aku tidak mau berbuat seperti itu Maka hanya dengan punggung pedang aku menepukmu Aku ingin memberi sedikit pelajaran kepadamu Kau jangan terlalu sombang Kau masih muda Jangan kira sesudah mendapat ilmu warisan dari keluarga Kau akan menjadi tidak terkalahkan Kau harus tahu di luar langit masih ada langit lagi Memang para orang tua dalam teknik pedang tidak sebagus dirimu Tapi berdasarkan pengalaman Mereka menang darimu Ilmu pedang yang didapat dari warisan keluarga tidak perlu disombongkan Pengalaman adalah hasil kerja keras sendiri Nona, kau masih terlalu jauh Wajah Liu Ji Suye berubah menjadi pucat Xiao Cheng segera memberikan pedangnya kepada majikannya Nona, gunakanlah pedangku Liu Ji Suye mendorong tangannya Dia menarik nafas Xiao Cheng, tadi aku memang sudah kalah Kalau kalah harus mengaku kalah Kita tidak boleh berbuat licik Kalian kembalilah Bila ada kesempatan bertemu dengan orang itu Beritahu kepadanya Carilah aku di sana Xiao Cheng terpaku Katanya Nona, apakah kau tidak akan pulang dengan kami? Dengan angkul Liu Ji Suye menjawab Aku tidak akan kembali Ketika ada kesempatan keluar Aku tidak ingin pulang Apalagi sekarang Kelak kalau kami ingin mencari Nona Bila bertemu dengan orang itu Bagaimana kami memberitahu kepadanya? Liu Ji Suye tertawa sedih Berkata Beritahu kepadanya Air danau ini adalah kuburanku Xiao Cheng, Xiao Pek terkejut Katanya Nona jangan bergurau Nona tidak perlu begitu serius Nona tidak bisa berenang Kalau masuk ke dalam air Akan berbahaya Pui Xiao Jin dengan cepat berkata Aku sudah memaksa dua orang Kalian masuk ke dalam air Aku kalah bukan karena ilmu pedangku Lebih rendah darimu Aku kalah tapi hatiku tidak terima Betul Maka kau tidak perlu serius Seperti itu jawab Pui Xiao Jin Liu Ji Suye tertawa dingin Katanya Tadi aku sudah mengaku kalah Walaupun aku bukan orang terkenal Tapi aku tidak akan licik Kemudian dia berjalan menuju danau Pui Xiao Jin mengejar dan melarangnya Liu Ji Suye menoleh dan berkata Kau tidak perlu ikut Tenanglah di belakangku Tidak akan ada orang yang akan mencari masalah dengan kalian lagi Apalagi Xiao Pec dan Xiao Cheng bisa menjadi saksi bahwa kematianku ini adalah kehendakku sendiri Bukan karena dipaksa oleh Kalian maka tidak akan ada orang yang mencari kalian untuk membalas dendam Dia melayang di atas air danau Dia berjalan sangat cepat di permukaan air Orang-orang yang ada di belakang ilmu meringankan tubuhnya tidak sebaik dia Maka mereka tidak bisa mengikutinya berjalan di atas air Pui Xiao Jin dengan cepat mengambil perahu kecil lalu mendayung menuju danau Ho Guat Neo dengan cepat terjun ke dalam air lalu berenang menghampiri Liu Ji Suye Menang sangat cepat tapi lebih lambat dari Liu Ji Suye Yang lain juga dengan cepat naik ke perahu besar Dan memerintahkan tukang perahu segera mendayung ke depan Terlihat di bawah siraman cahaya bulan Liu Ji Suye terus berlari Kemudian dia naik ke atas Lalu seperti seekor bangau malam masuk ke tengah danau Hanya terlihat ada riak-riak air Bayangannya sudah tidak terlihat Ho Guat Neo dengan cepat menyelam ke sana Dia tidak bisa melihat apa-apa Pui Xiao Jin adalah orang kedua yang sampai di sana Dia juga segera turun ke dalam air untuk mencari Liu Ji Suye Orang-orang yang ada di perahu besar yang bisa berenang semua turun ikut mencari Tapi setelah semua mencari sekian lama Tetap tidak ada hasilnya Kieti Yang Lim menarik nafas dan berkata Tidak perlu dicari lagi Sudah begitu lama Walaupun menemukannya Nyawanya pasti tidak akan tertolong lagi Dengan aneh Ho Guat Neo berkata Aku hanya terlambat sedikit Tidak mungkin tidak menemukan dia Walaupun dia mati Harus ada mayatnya bukan? Hanya ada satu kemungkinan Dia masuk ke dalam air terlalu tergesa-gesa Maka tubuhnya menancap di dasar Danau Maka kita tidak bisa menemukan dia Kata Pui Xiao Jin Tidak mungkin Air danau ini dalamnya hanya 5 meter Tidak mungkin menancap ke dasar danau Air begitu dalam mungkin tubuhnya malah akan terapung Aku yakin dia bisa berenang Dan teknik berenangnya lumayan tinggi Pada kesempatan ini dia melarikan diri Xiao Cheng dan Xiao Pec masih berada di perahu besar Wajah mereka penuh air mata Sesudah mendengar kata-kata Guat Neo Xiao Pec marah dan berkata Jangan sembelarangan bicara Kalau nona kami bisa berenang Saat kami jatuh ke dalam air Dia tidak akan meminta kalian menolong kami Kalian yang menyebabkan nona mati Mengapa terus menghina dia? Tiam Giok Beng melihat air danau Kemudian tersenyum Katanya Gadis kecil Kami tidak memaksanya Maka kalau bicara kau harus hati-hati Kalau tidak untuk apa Kami datang menolongnya? Xiao Pec menunjuk Goan Hiong dan berkata Dia yang membuat nona mati Karena dia memaksa ingin tahu nama dan marga nona Dan masih bilang harus membuat batu nisan di sisi danau Memang dia sengaja ingin membuat nona mati Goan Hiong melihat air danau Kemudian berkata Kata-kata tadi memang aku yang mengucapkan Tapi masuk ke dalam air adalah kemauannya Kalah dan menang adalah hal yang biasa Kalau kalah lalu ingin bunuh diri Itu salah dia karena jiwanya terlalu sempit Apalagi dia belum mati Kalau dia mati aku yang akan mengganti nyawanya Kalau suami nona mengetahuinya Jangan harap kalian bisa hidup Teriak Xiao Cheng Ternyata nona Liu sudah menikah Siapa suaminya tanya Ciam Giok Beng Xiao Pec menemdang Xiao Cheng Dia melarang Xiao Cheng terus bicara Kemudian bertanya kepada Goan Hiong Kau bilang nona belum mati Dari mana kau tahu Nona kalian tidak bisa berenang Maka tidak mungkin begitu masuk ke dalam air Langsung menghilang Jadi tidak mungkin dia mati Xiao Pec sangat kecewa dan berkata Ternyata kau hanya menduga saja Dan itu belum tentu benar Ilmu silat nona sangat tinggi Tapi dia sudah bertekad ingin mati Dia berlari sangat cepat Mungkin tubuhnya menancap di dasar danau Lebih baik kalian turun dan membawa mayat nona ke atas Aku akan menutupi kesalahan kalian Goan Hiong berkata Hari ini orang yang menyaksikan tragedi ini Tidak mungkin menutupinya Tapi tidak masalah untuk kami Karena kami tidak bersalah Dan kami tidak takut akan ada yang datang Untuk membalas dendam Tapi aku bisa membuktikan Kalau dia tidak mati Apa buktinya tanya Xiao Pec? Bila kau memberitahu nama asli nonamu Aku akan memberitahu padamu Kata Goan Hiong Nona bermarga liu Itu tidak salah Tapi nama nona tidak bisa disebut Dia mengatakan kalau namanya adalah Ji Suye Ya Ji Suye Kata Xiao Pec Siapa nama suaminya Goan Hiong bertanya lagi Marga suaminya adalah Chiu Namanya Pek Ko Ilmu pedangnya sangat tinggi Lebih tinggi dari nona Aku hanya bisa mengatakannya sampai disini Aku harus memberitahu Kalau nona belum menikah Hanya sudah bertunangan Tapi nona tidak suka dengan pernikahan ini Kata Xiao Cheng Sudah Sudah cukup banyak yang ku beritahu Sekarang giliranmu yang memberitahu Tuntut Xiao Cheng Nona kalian sudah ditolong orang lain Kata Goan Hiong Metu Xiao Cheng dan Xiao Pec Membesar dan bersama-sama bertanya Apakah benar? Pasti benar Kepalaku jadi jaminannya Mengapa kita tidak melihatnya Tanya Xiao Cheng Orang ini sudah lama bersembunyi di bawah air Ilmu silat orang itu sangat tinggi Begitu nona kalian masuk ke dalam air Dia langsung dibawa oleh orang itu Mungkin orang itu adalah calon suaminya Yang bernama Xiao Pec Tidak Tidak mungkin Pertama Tuan Chiu tidak tahu kami berada disini Karena dia sedang ada perlu dan pergi Kedua Tuan Chiu tidak bisa berenang Jelas Xiao Pec Berarti ada orang lain lagi Dia sangat mahir berenang Dari awal dia sudah menunggu di dalam air Untuk menolong nonamu Dia pasti orang yang sangat mengenal nonamu Kata Goan Hyong Wajah Xiao Pec dan Xiao Cheng terlihat senang Mereka bertanya Mengapa kau bisa tahu? Waktu aku naik perau kemari Aku melihat ada riak air Riak air itu menuju ke barat Seperti seekor ikan besar yang sedang berenang di bawah air Di Chuan Bu tidak ada ikan besar Maka aku mengambil kesimpulan itu adalah orang Orang itu sudah menolong nona kalian Siapakah orang itu? Xiao Cheng dan Xiao Pec dengan cepat meloncat ke perau kecil yang dibawa Pui Xiao Jin Mereka mendayung terus ke arah barat Dari perau Xiao Pec masih menoleh Kalau nona tidak mati Itu adalah nasib baik kalian Hal yang lain tidak perlu kalian tahu Kalian juga tidak perlu mengejar kami Kalau tahu kalian mengikuti kami Kami tidak akan melepaskan kalian Ho Guat Neo turun ke dalam air sebelah sana Diam-diam Goan Hyong Tahu Ho Guat Neo sangat pintar berenang Dia akan mengikuti perau kecil itu Maka dia pura-pura berkata Siapa yang sudi mengurusi masalah kalian Kami masih belum puas bermain di danau ini Perau besar terus melaju ke arah timur Karena baju beberapa orang sudah basah Maka semua sudah tidak tertarik lagi untuk bermain Mereka pamitan pada teman-teman dunia persilatan yang datang Untuk melihat keramaian Kemudian mereka pamit pulang ke perusahaan perjalanan Suhai dengan menunggang kuda Setelah mereka selesai mengganti baju Dan baru mulai mengobrol Ho Guat Neo sudah kembali Bagaimana hasilnya? Guat Neo tanya Pui Xiao Jin Orang yang menolong nona liku itu Apakah Lim Hood? Kiam Goan Heung juga ikut bertanya Mengapa kau mengira orang itu adalah Dia tanya Ho Guat Neo tertawa Ilmu pedang liuji suyai sama dengan Lim Hood Kiam Hanya Lim Hood Kiam yang mahir berenang jawab Goan Heung Tebakanmu boleh dikatakan benar Juga bisa disebut salah kata Ho Guat Neo tertawa Apa artinya Goan Heung terpaku? Aku tahu mereka pergi ke arah barat Mereka turun di kuil gibeng Liu Ji suyai sedang memuntahkan air yang tertelan di belakang hutan kecil itu Ye U Bui Neo dengan basah kuyuk memberikan pertolongan Ye U Leng Nimao juga berada di sana Yang menolong dia adalah kakak beradik ini Tapi aku tidak melihat Lim Hood Kiam Kedua gadis itu selalu bersama Lim Hood Kiam Maka tebakanmu hanya benar separuh saja Tapi aku tetap menduga Liu Ji suyai ada hubungannya dengan Lim Hood Kiam Apa hubungan di antara mereka kata Goan Heung Aku tidak tahu Tapi kelihatannya demi Lim Hood Kiam Liu Ji suyai datang kemari Tapi Lim Hood Kiam tidak ingin bertemu dengannya Maka dia meminjam mulut kakak beradik ini Menyuruhnya untuk segera pulang Dan jangan membuat onar di luar Kata Ho Guat Neo Ho Li Hiap, apakah kau mendengar obrolan mereka Tanya Chiam Giyok Beng Aku tidak berani terlalu dekat Tapi sepertinya begitu jawab Ho Guat Neo Oh oh, dewe, oh oh Xiao Cheng dan Xiao Pe masuk ke dalam hutan Begitu melihat dua bersaudara Ye U Mereka terpaku Mengapa kalian, mana Lim Kong Cu Xiao Pe berteriak Dia tidak datang, dia berpesan tidak ingin bertemu Dengan yang lagi kata Ye U Bu E Nima tersenyum Dengan sedih Liu Ji Suye menarik nafas Apakah betul dia tidak mau memaafkan aku? Demi dia, aku membuang semua yang kumiliki Dengan susah payah mencari dia kemari Ye U Leng Nima berkata Nonaliu, Lim Kong Cu mengatakan Kalau semua sudah berlalu Membicarakan hal itu akan membuat kacau lagi Bukannya membereskan masalah Malah akan membuat semua orang tenggelam dalam kesedihan Kau sudah mempunyai pernikahan yang baik Untuk apa mencari kerepotan lagi? Dulu aku bodoh Demi mendapatkan ilmu pedang yang lebih tinggi Aku menyianyikan cintanya Dan menyetujui pernikahan dengan keluarga Chiu Tapi itu adalah salah satu kere Agar aku bisa mendapatkan ilmu tinggi Aku kira dia akan mengerti Dia malah salah paham kepadaku Kata Liu Ji Suye Apakah pernikahan bisa dipermainkan? Lim Kong Cu sudah satu kali kecewa Dan sedih kata Ye U Leng Niu Demi dia, aku menjadi seperti itu Aku tidak mau dia selalu di bawah orang-orang Maka dengan kere ini aku mengatur Agar dia bisa mendapatkan kesempatan naik ke atas Kata Liu Ji Suye Lim Kong Cu mengerti maksudmu Tapi kau tidak cukup mengerti akan dia Seorang lelaki yang mempunyai kebesaran hati yang luas Apakah mau menerima bantuanmu dengan kere seperti itu? Dia menerima kebaikanmu Tapi dia tidak bisa melaksanakan kehendakmu Kata Ye U Bui Niu Bila Lim Hood Kiam tidak menonjol di antara orang-orang Ayahku tidak akan mengizinkan aku menikah dengannya Aku membantunya Dia malah bersikap seperti itu kepadaku Kata Liu Ji Suye Sekarang kau adalah perempuan yang sudah bersuami Jangan mengungkit masalah ini lagi Lebih baik kau kembali ke tempatmu Anggaplah masa lalu hanya mimpi Kata Ye U Leng Niu Apakah semua ini kehendak Lim Hood Kiam Tanya Liu Ji Suye Ini adalah nasihat dari kami Lim Kong Cu sudah tidak mempunyai perasaan apa-apa kepadamu Dia menganggap perkenalan kalian adalah kesalahan besar Jawab Ye U Leng Niu Aku tidak percaya Dia akan melupakan aku begitu saja Dia pasti merindukanku Kalau tidak mengapa dua kalimat terakhir yang ada di dalam lagu itu begitu dibencinya Karena aku dia jadi membenci lagu itu Kata Liu Ji Suye Ye U Leng Niu mau tertawa dingin Katanya Nona Liu Kau menganggap dirimu terlalu tinggi Kau memang cantik dan tidak ada yang bisa menyaingimu Ilmu pedangmu pantas dibanggakan Tapi seorang perempuan tidak bisa dengan dua kemampuan ini menguasai laki-laki Kau benar-benar tidak punya semacam sifat perempuan yang sangat penting Yaitu lembut, penurut, dan rendah hati Itu adalah kecantikan perempuan yang abadi Lim Kong Cu memang sangat membenci dua kalimat terakhir lagu itu Tapi itu bukan karena kau Tapi karena dia sulit melupakan penghinaan yang dialami di rumahnya Apakah kau mengerti? Aku mengerti Sejak dia pergi lama-kelamaan aku baru mengerti Dulu aku terlalu sombong dan egois Terlalu memandang nama Sekarang aku menyesal dan ingin berubah Aku membuang apa yang kumiliki Datang dari jauh mencarinya Kata Liu Ji Suye Terlambat Sudah terlambat Kau berganti nama menjadi Ji Suye Seperti dulu Tapi tidak akan bisa mengubah identitasmu Jangan lupa kau adalah hujin dari keluarga Chiu Kata Yeubwe Eniu Tapi aku tidak menikah dengan Chiu Pek Ho Kata Liu Ji Suye Tapi di dalam hati Lim Kong Cu Kau adalah orang Chiu Jadi dia tidak ingin bertemu denganmu Kata Yeubwe Eniu Wajah Liu Ji Suye berubah Katanya Apakah dengan bersembunyi di dasar air untuk menolong aku Semua adalah rencananya? Tidak Itu rencana kami Karena malam ini Lim Kong Cu tidak datang Dia mengira kau tidak akan bentrok dengan orang lain Kata Yeubwe Eniu Mengapa? Tanya Liu Ji Suye Karena dengan nama perusahaan perjalanan Suhaida Menyebarkan undangan kepada semua orang persilatan di Kim Leng Mengenai pertarunganmu Itu semua karena dia ingin melarangmu bertarung Dia mengira kau akan ingat kepada larangan dan aturan di Cheng Seng Dan tidak akan mudah mengeluarkan identitas sendiri Tapi ternyata kau masih tidak peduli pada semua aturan ini Apakah kau tahu dengan begitu kau akan mendapat banyak masalah? Tanya Yeubwe Eniu Aku sudah mengatakan kalau aku tidak peduli apa yang akan terjadi Jawab Liu Ji Suye Kau tidak peduli tapi Lim Kong Cu peduli Dia melakukannya bukan demi dirimu Tapi demi ayahmu Dia tidak mau ayahmu terseret dalam masalah di sini Karena dirimu Karena ayahmu Telah membesarkan dia Maka aku nasihati agar kau kembali ke rumah Kata Yeubwe Eniu Aku tidak akan pulang Kecuali Lim Hud Kiam Kata Liu Ji Suye Tidak mungkin Nona Liu Kau masih tidak berubah Kalau kau ingin mendapatkan seorang laki-laki Jangan dengan kera mengancam Apakah kau pikir dengan kera mengancam kau akan mendapatkannya? Ingat, kau adalah anak perempuan keluarga Liu Kau juga menantu keluarga Chiu Kau menanggung nama baik dua keluarga besar yang terkenal di Cheng Seng Maka jangan melakukan hal-hal bodoh Wajah Liu Ji Suye berubah pucat karena marah Dia berkata dengan marah Lim Hud Kiam benar-benar tidak punya perasaan Aku tidak akan memaafkan dia Aku tahu apa yang dia pikirkan Aku akan membuat dia seumur hidup menyesal dengan apa yang telah dia lakukan kepadaku Apa yang aku katakan akan kulakukan Ye U Leng Nimao tertawa dingin Katanya, Nona Liu Lim Kong Chu tahu apa yang kau pikirkan Maka dia menyuruh kami memberitahu Kau salah karena telah mencari masalah dengan perusahaan perjalanan Suhae Liu Ji Suye tertawa dingin Katanya, apakah aku salah? Kalau aku salah, mengapa dia begitu memperhatikan mereka? Dan dia takut aku mencari masalah dengan mereka? Karena alasan lain, bukan karena alasan seperti yang kau kira Kata Ye U Leng Niu Kalian siapanya Lim Hud Kiam? Berani-beraninya mewakili dia bicara Apakah hal-hal tentang dia sudah diberitahukan semuanya kepada kalian Liu Ji Suye dengan marah bertanya Betul Apa yang terjadi padanya? Lim Kong Chu telah memberitahu Tapi tenanglah, kami tidak pantas kau cemburui Aku kira kalian juga tidak pantas teriak Liu Ji Suye Lim Kong Chu adalah teman kami Dia sudah bersumpah seumur hidup tidak akan menikah Maka kau tidak pantas terus mencarinya Ye U Bwe Niu berkata dengan santai Kalau dia seumur hidup tidak mau menikah Lalu untuk apa kalian terus mengikutinya? Apakah dengan care ini kalian bisa menipu orang lain? Kata Liu Ji Suye dengan dingin Dengan rasa rendah Ye U Leng Niu mau berkata Nona Liu, kau cantik juga anggung Tapi mengapa pikiranmu begitu kotor? Hubungan antara laki-laki dan perempuan Apakah harus menikah dulu baru bisa berkumpul? Tiba-tiba Liu Ji Suye tertawa Suatu hari nanti kalau dia berubah pikirannya ingin menikah Bagaimana kalian mengaturnya? Mungkin juga karena dia adalah anak tunggal Supaya mendapatkan keturunan Maka tidak mungkin tidak menikah Tapi dengan persahabatan kami tidak ada hubungannya Teman selamanya adalah teman Liu Ji Suye tertawa Katanya melihat keadaan kalian Bukan hanya teman Jalan bersama, duduk juga bersama Itu adalah teman kotor Kami mengakuinya, tapi kalau hati tidak merasa bersalah Bertelanjang berhadapan juga tidak masalah Perasaan mulai dari hati tapi terhenti pada peraturan Kami tidak peduli pandangan orang lain Apakah kalian tidak ingin jadi istrinya? Tanya Liu Ji Suye Tidak, kami tidak memikirkan hal ini Punya sahabat seperti dia Kami sudah merasa puas Kalau dia mau menikah dengan kami Yang pasti kami akan merasa senang Tapi kami tidak ada pikiran seperti itu Kami juga tidak akan marah Kalau dia menikah dengan orang lain Apakah kalian seumur hidup Tidak akan menikah Liu Ji Suye Merasa aneh? Dengan sedih Yeuleng Nimao berkata Betul, di dunia ini tidak ada laki-laki Yang lebih baik darinya Paling sedikit di dalam hati kami Demi dia kami pantas menjaganya seumur hidup Kalau dia menikah bukan dengan kalian Dan yang akan menjadi istrinya tidak suka kepada kalian Bagaimana dengan kalian? Yeuleng Nimao berkata Kalau benar terjadi seperti itu Kami akan meninggalkan dia Kami bersama dengannya bukan atas permintaannya Melainkan kami yang mau sendiri Sedikit emosi Liu Ji Suye bertanya Mengapa kalian begitu rendah? Dengan serius Yeuleng Nimao menjawab Itu hanya pandanganmu Asalkan Lim Kongcu tidak menganggap kami rendah itu sudah cukup Nonaliu, kalau kau mengerti cinta Kau tidak pantas berkata demikian Saat kita mencintai seseorang Yang kita pikirkan bukan kita mendapat berapa Melainkan kita sudah mengeluarkan berapa Dan apakah yang kita keluarkan terlalu sedikit? Liu Ji Suye terdiam lama Dengan terharu dia berkata Terima kasih untuk kata-kata kalian yang sudah membuatku mengerti Kalau dibandingkan dengan kalian Aku terlalu dangkal Dulu aku hanya ingin selalu mendapatkan sesuatu Tidak terpikir harus memberi Tidak begitu juga Kali ini Nonaliu keluar dari rumah sudah berkorban banyak Hanya saja Nonaliu bersikukuh ingin menerima kembali Tapi apa yang sudah kau berikan Maka pengorbananmu ada tujuannya Karena itu juga nilainya jadi berkurang Kata Yeubwe Niu Kalian lebih bernasib mujur Paling sedikit pemberian kalian ada yang menerima Pemberianku tidak ada yang menerima Kata Liu Ji Suye Air hujan jatuh ke bumi membuat rumput dan bunga bertumbuh Tapi bukan karena bunga dan rumput hujan baru turun Saat kita memberikan sesuatu Bukan karena ada orang yang menerima Baru kita memberi Cintailah orang yang kau cintai Karena ada orang yang kau cintai Maka kau memberikan cinta Lalu sekarang aku harus bagaimana? Tanya Liu Ji Suye Lim Kong Chu berharap kau kembali Maka kau harus Kembali ke tempatmu Kata Yeubwe Niu Setelah pulang aku akan menjadi menantu keluarga Chiu Bukankah dengan begitu aku akan lebih jauh lagi darinya? Aku sudah berkorban banyak Bukankah semua itu jadi tidak berarti Tanya Liu Ji Suye Kau mengirakah sudah berkorban Tapi tidak bagi Lim Kong Chu Pulanglah dan terima nasib yang telah mengatur jalan hidupmu Itu baru pengorbanan sejati Apakah dia tahu? Tanya Liu Ji Suye Pengorbanan adalah pemberian secara diam-diam Tidak perlu ada yang tahu Tapi aku yakin Lim Kong Chu pasti tahu Karena itu tidak ada jauh dan dekat Semua itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata Walaupun jauh kita pasti Memiliki hubungan batin Walaupun benar kau bisa menjadi istri Lim Kong Chu Bukan berarti kau harus benar-benar dekat dengannya Hati yang sama walaupun jauh Tapi akan bertambah erat Kata Yeubwe Niu Liu Ji Suye mengangguk Aku sudah mengerti Pergilah kalian Beritahu Lim Hud Kiam Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi Aku akan segera pulang Tapi aku tidak akan menikah dengan Chiu Pek Ko Aku juga tidak bisa karena Lim Hud Kiam menikah dengan Chiu Pek Ko Ini adalah pilihanku Kebebasanku Lim Hud Kiam tidak bisa memaksaku Yeubwe Niu mau tampak berpikir sebentar Berkata Pasti Lim Kong Chu hanya berharap kau pulang Tidak memaksamu menikah dengan siapapun Aku bisa paham akan hal ini Aku benar-benar iri kepada kalian Sekarang dia tidak mau menemu weku Ingin menjadi temannya pun aku tidak bisa Tapi aku akan menunggunya di rumah Kalau dia mau menemu weku Aku akan merasa sangat berterima kasih Kata Liu Ji Suye Lim Hud Kiam akan pulang Bila urusannya sudah selesai Cheng Seng adalah rumahnya Daun akan kembali ke asalnya Tidak mungkin seumur hidup Dia akan berkelana di luar Apalagi ibunya masih hidup Mengapa dia selalu bertentangan dengan suhai Tanya Liu Ji Suye Kami pun tidak tahu Apapun akan dia beritahu kepada kami Hanya mengenai hal ini Dia tidak pernah mau menjelaskannya Kata Yeubwe Niu sambil tertawa Liu Ji Suye berkata lagi Aku ingin tanya Bagaimana kemampuan ilmu pedangnya Aku sudah pernah bertemu dengan beberapa orang suhai Dengan teknik pedangnya Sama sekali tidak bisa melawan mereka Apakah dia butuh bantuan orang lain? Aku kira tidak perlu Orang-orang tua dan muda yang ada di suhai Semua pernah dikalahkan olehnya Dia bukan Lim Hud Kiam Yang dulu lagi kata Yeubwe Niu Dengan senang Liu Ji Suye berkata Kalau begitu aku bisa ikut senang Aku takut dia dirugikan Apalagi kali ini aku pulang Untuk menolak pernikahan dengan Ciu Pek Ko Orang itu berjiwa sempit Dia tidak akur dengan Lim Hud Kiam Mungkin dia akan mencari Lim Hud Kiam Aku tidak berharap Lim Hud Kiam Akan mencintaiku lagi Tapi aku juga tidak ingin Membuat Lim Hud Kiam susah Kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu Kau tahu dulu Lim Hud Kiam Berselisih dengan keluarga Ciu Dulu demi dirimu Dia tidak ingin ribut dengan keluarga Ciu Sekarang dia tidak ingin Mencari perselisihan dengan keluarga Ciu Tapi bila Ciu Pek Ko Mencarinya dia tidak akan takut Memang keluarga Ciu di Cheng Seng Adalah nomor satu Tapi bukan berarti mereka Tidak terkalahkan Liu Ji Suye mengangguk Dia menghela nafas dan berkata Aku tahu dia marah dan meninggalkan rumah Dia pasti akan bertemu dengan orang aneh dan berilmu tinggi Dulu aku mengira dia keluar dari rumah karena aku Maka aku buru-buru mencarinya Sekarang aku tahu bukan karena alasan itu Maka aku merasa kecewa Tapi demi keberhasilannya Aku tetap akan memberi selamat kepadanya Liu Ji Suye tercekak Kemudian dia menghapus air matanya Dia membawa Ciu Pek dan Ciu Cheng pergi dari tempat itu Dua bersaudara Ye Wu juga pergi ke arah berlawanan Ho Guat Neo yang bersembunyi di tempat jauh Begitu melihat mereka pergi Dia baru kembali Tapi sayang mereka semua tidak melihat Lim Hut Kiam yang berdiri di tempat lain Dia adalah orang terakhir yang meninggalkan tempat itu Dia tidak mengejar dua bersaudara Ye Wu Dia seorang diri berjalan ke arah Kuil Gubeng Dan berdiri dengan termangu Pemuda itu seperti menanggung banyak kesedihan Identitasnya yang misterius Perjalanan yang misterius Sekarang seharusnya sudah ada jawaban Tapi sepertinya dia tidak ingin membuka rahasia ini Dia ingin seperti seekor ulat sutra Selapis demi selapis mengelupas Dan yang tersisa adalah seekor ulat sutra yang mati tersiksa Terima kasih telah menonton!